Bagaimanapun juga, Tai Lanshan adalah seorang ahli dewa persatuan. Meskipun niat Mouji dalam seni suci matahari terbenam telah mencapai titik ekstrim, dia masih mampu mendapatkan kembali akal sehatnya. Namun, Mouji tidak memberinya kesempatan lagi. Di bawah kendala langit dan bumi dari tujuh jari dunia, matahari terbenam pun terbenam. Seolah-olah setetes air jatuh dari langit dan mendarat di batu biru, menciptakan kabut tipis. Uff! Sebuah lingkaran kabut darah merah meledak di sekitarnya. Mata Tai Lanshan dipenuhi dengan kengganan. Kemudian, dia melihat kabut darah di antara alisnya meledak. Sebelum kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan tak berujung, dia merasakan sambaran petir mendarat di roh primordialnya. Hidupnya bagaikan kilatan petir, menyambar di depan mata Tai Lanshan. Dia benar-benar tidak mau, tidak mudah bagi hukum-hukum dunia dewa untuk dipulihkan dan dia telah melangkah ke tahap dewa kesatuan. Sekarang, dia akan binasa. Mengapa ini terjadi? Ledakan. Dengan meledaknya sekte evolusi dewa, keinginan Tai Lanshan jatuh ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Mo Woo Ji pergi. Namun, berita tentang sekte evolusi dewa yang dihancurkan oleh Mo Woo Ji dan kepala sekte evolusi dewa Tai Lanshan yang dibunuh oleh Mo Woo Ji bagaikan embusan angin yang menyebar ke seluruh wilayah dewa dalam waktu sesingkat mungkin. Ketika ketua sekte evolusi dewa melangkah ke tahap dewa kesatuan, banyak orang secara pribadi menyaksikan kesengsaraan petir dewa kesatuannya. Ahli dewa kesatuan seperti itu dibunuh oleh Mo Woo Ji dan bahkan sektanya diratakan dengan tanah oleh Mo Woo Ji. Dalam sekejap, nama Mo Woo Ji sekali lagi tak tertandingi di domain dewa. Berbeda dengan Mo Woo Ji pertama yang namanya telah menyebar ke seluruh wilayah dewa, Mo Woo Ji pertama adalah seekor domba gemuk yang ingin ditangkap semua orang. Dan kali ini, Mo Woo Ji telah menjadi tabu di domain dewa. Bukan hanya alam dewa, bahkan ras dewa pun tidak berani mencari masalah dengan Mo Woo Ji di depan umum. Sebelumnya, ketika Mo Woo Ji membunuh Luo Huang Sang, tidak ada yang merasakan apapun. Namun sekarang, Mo Woo Ji telah membunuh Baidai dari ras dewa dan dewa persatuan Tai Lanshan dari sekte evolusi dewa. Selain itu, Mo Woo Ji bahkan menghancurkan sekte evolusi dewa hingga rata dengan tanah. Dikabarkan bahwa Huan Ji dari ras dewa juga dibunuh oleh Mo Woo Ji dan teman-temannya. Siapakah yang mau mencari masalah dengan orang yang kejam seperti itu? Atau lebih tepatnya, siapa yang berani punya ide tentangnya? Sekte mortal dekat dengan samudera Nirvana Kepunahan dan merupakan sekte pertama yang didirikan setelah pemulihan hukum alam dewa. Dapat dikatakan bahwa sekte mortal adalah salah satu sekte teratas di seluruh alam dewa. Namun, tidak ada seorang pun yang berani melakukan apapun terhadap sekte mortal. Ini karena sekte mortal didirikan oleh Mo Woo Ji. Di domain dewa, selain sekte evolusi dewa yang dihancurkan oleh Mo Woo Ji, Aliran Dao Forgotten Creek juga khawatir kalau Mo Woo Ji akan datang mengetuk pintu mereka. Aliran Dao Forgotten Creek memiliki dua dewa kesatuan namun baik Skoretsi maupun Geiding Wu tidak percaya bahwa Mo Woo Ji akan takut pada mereka. Susunan transfer di samudera Kepunahan Nirvana belum diperbaiki, jadi Mo Woo Ji tidak dapat segera menuju benua dewa untuk mencari kedutaan besar penggarap dan gunung penyembunyian bintang. Jika Mo Woo Ji ingin terus membalas dendam, dia pasti akan datang ke Sekolah Dao Forgotten Creek. Sekolah Dao Forgotten Creek baru saja dibangun kembali dan skalanya bahkan lebih megah daripada sebelum dihancurkan. Namun, seluruh Sekolah Dao Forgotten Creek khawatir Mo Woo Ji akan datang mengetuk pintu mereka suatu hari nanti. Tentu saja, Mo Woo Ji tidak akan menyerang Sekolah Dao Forgotten Creek. Lagipula, dia tidak menyukai sekte seperti Sekolah Dao Forgotten Creek. Akan tetapi, itu bukan sampai pada titik di mana dia tidak ingin melawan sekte ini. Saat ini, Mo Woo Ji telah tiba di luar Lembah Pemakaman Dewa. Seperti yang dikatakan Jing Xinjue, Lembah Pemakaman Dewa telah menghilang. Yang menggantikannya adalah hamparan tanah datar yang luas. Tidak ada lagi jejak Lembah Pemakaman Dewa yang terlihat. Mo Woo Ji melangkah ke Lembah Pemakaman Dewa dan mengamati keluar dengan kehendak spiritualnya. Ia ingin menemukan beberapa petunjuk. Sayangnya, sepertinya tak seorang pun pernah ke sini sebelumnya. Tak ada satu pun jejak. Setengah hari berlalu, tepat saat Mo Woo Ji hendak meninggalkan tempat ini, kehendak spiritualnya tiba-tiba mendeteksi sebuah lubang seukuran kepalan tangan. Karena lubang ini terlalu kecil, bentuknya seperti lubang tikus. Yang mengejutkan Mo Woo Ji adalah bahwa kemauan spiritualnya ternyata tidak mampu menembus lebih dalam ke lubang ini. Mo Woo Ji melangkah maju dan mendarat di samping lubang ini. Pada saat yang sama, dia meninju ke bawah. Menabrak. Suara batu runtuh terdengar. Setelah itu, sebuah lubang batu selebar setidaknya 30 meter muncul di depan Mo Woo Ji. Lubang ini miring ke bawah dan tepian batunya terlihat penuh dengan ukiran batu. Saat Mo Woo Ji mengulurkan keinginan spiritualnya ke bawah, ia seperti bertemu dengan kabut tebal. Ia tidak dapat masuk lebih dalam lagi. Daripada menyebutnya lubang batu, akan lebih tepat jika menyebutnya gua batu. Mo Woo Ji tiba-tiba teringat kata-kata Tiannu. Satu-satunya jalan untuk bertahan hidup di lembah pemakaman dewa adalah sebuah gua. Mungkinkah Tiannu merujuk ke tempat ini? Mo Woo Ji ragu sejenak. Dia tidak turun karena dia tidak tahu ke mana tempat ini akan mengarah. Bahkan jika dia ingin melihatnya, dia harus menyelesaikan masalah di sekte mortal terlebih dahulu. Kemudian, dia akan mengumumkan bahwa dia sedang mencari Suyin. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan ada seorang pun yang berani melakukan apapun padanya bahkan jika dia mengumumkan bahwa dia sedang mencari Suyin. Setelah melakukan semua ini, Mo Woo Ji masih punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Dia ingin menghancurkan kedutaan besar kultifator. Sejujurnya, dia sudah lama tidak senang dengan kedutaan besar para kultifator. Setelah menggunakan susunan penyembunyian untuk menyembunyikan gua batu ini, Mo Woo Ji kembali ke sekte tersebut. Saat dia kembali ke sekte mortal, dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Raja Dewa Langit yang membara, Raja Dewa terbitnya jernih, dan Raja Dewa Laut yang tergerus. Yang terakhir adalah seorang biksu berwajah pucat. Mo Woo Ji tidak mengenalinya. Tentu saja, dia tidak boleh mengatakan bahwa mereka adalah Raja Dewa karena keempatnya berada dalam tahap Dewa Kesatuan. Dilihat dari penampakannya, 90 persen dari mendiang Raja Dewa akan memasuki tahap Dewa Kesatuan setelah pemulihan hukum dunia Dewa. Kultifasi Blazing Heaven tampaknya paling tinggi. Mo Woo Ji menduga bahwa dia seharusnya berada di level Dewa Persatuan II. Mo Woo Ji tidak merasa aneh dengan hal ini. Lagi pula, sebelum hukum alam Dewa dipulihkan, dia sudah memberitahu Raja Dewa Blazing Heaven tentang hal itu. Raja Dewa Blazing Heaven sudah siap. Terlebih lagi, Blazing Heaven sudah berada di lingkaran besar tahap Raja Dewa. Melangkah ke Dewa Persatuan Level II bukanlah masalah besar. Selamat kepada Kepala Sekte Mo atas Pendirian Sekte Mortal. Ini adalah hadiah kecil. Skorot Si adalah orang pertama yang mengepalkan tangannya dan memberi selamat kepada Mo Woo Ji. Setelah itu, ia memberikan sebuah kotak diok kepada Mo Woo Ji. Meskipun Mo Woo Ji memandang rendah Skorot Si, dia tidak memiliki permusuhan besar dengan Skorot Si. Saat itu, Skorot Si juga memikirkan cara untuk menangkapnya. Hanya saja di antara sedikit orang di depannya, selain Clear Rize, siapa yang tidak berpikir untuk menangkapnya. Mo Woo Ji dapat menebak apa yang dipikirkan Skorot Si. Dia seharusnya khawatir bahwa Mo Woo Ji akan menghancurkan sekolah Dow Forgotten Creek. Jika Mo Woo Ji tidak menerima hadiah pria ini, dia tidak akan merasa tenang. Mo Woo Ji menerima hadiah dari Skorot Si dan mengangguk. Terima kasih banyak, Dow Friends Korot Si. Pada saat ini, Blazing Heaven dan Clear Rize juga menyampaikan hadiah mereka. Tampaknya menyadari bahwa Mo Woo Ji tidak mengenali semua orang, Blazing Heaven berinisiatif untuk memperkenalkan. Kepala Sektemo, ini adalah penguasa lembah-lembah gandum dewa, Wen Mingyang. Saya yakin Anda pasti mengenalnya, bukan? Jadi, ini adalah Tuan Lembah Mingyang. Silakan masuk. Mo Woo Ji mengulurkan tangannya dengan sopan. Mo Woo Ji punya kesan baik tentang lembah gandum dewa. Saat itu, ketika Sekte Fana Surgawi didirikan kembali dan Pang Jie melangkah ke tahap Raja Dewa, satu-satunya Sekte yang datang untuk memberi selamat kepadanya adalah lembah gandum dewa. Meskipun Wen Mingyang tidak pergi sendiri, itu tetap merupakan bentuk rasa terima kasih. Wen Mingyang jelas tahu tentang ini. Dia juga senang bahwa lembah gandum dewanya berinisiatif untuk memberi selamat kepada Pang Jie ketika dia melangkah ke panggung Raja Dewa. Begitulah cara mereka menjalin persahabatan. Ketika Sekte Mortal pertama kali didirikan, ia agung dan megah. Namun, jumlah orangnya sedikit. Bahkan saat Mo Woo Ji kembali, mereka hanya berlima. Tepatnya, itu adalah Mo Woo Ji, Kun Yun, Weiru, Dahuang, dan Suai Guo. Sekte Mortal kepala Sekte Mo sangat agung dan megah. Di masa depan, Sekte ini pasti akan menjadi Sekte kelas atas yang terkenal di seluruh dunia dewa. Wen Mingyang berkata dengan iri ketika dia merasakan aura agung Sekte Mortal. Dia adalah seorang ahli dewa kesatuan. Tentu saja, dia bisa merasakan aura agung ini dengan mudah. Mo Woo Ji tidak menjawab. Sekte Mortal miliknya telah mengumpulkan sejumlah besar takdir dari alam dewa. Saat ini, takdir tersebut sedang memelihara Sekte miliknya. Jika suatu hari dia meninggalkan Sekte tersebut, dia akan meninggalkan satu halaman kitab luo untuk melindungi nasib Sekte tersebut. Tak lama kemudian, Mo Woo Ji membawa mereka ke ruang tamu. Setelah menuangkan tes spiritual dewa untuk dewa persatuan, dia bertanya. Teman-teman Dao, aku yakin kalian tidak datang ke Sekte Mortal untuk memberi selamat padaku, kan? Meskipun Sekte Mortal telah didirikan, Mo Woo Ji tidak mengumumkannya ke seluruh alam dewa. Dia yakin bahwa para dewa persatuan ini tidak ada di sini untuk memberi selamat kepadanya. Blazing Heaven mengepalkan tinjunya dan berkata dengan serius. Benar sekali. Berkat pengingat dari kepala Sekte Mo, aku bisa melangkah ke dewa persatuan level 2. Selain mengucapkan selamat kepada kepala Sekte Mo atas pendirian Sekte tersebut, kami juga datang ke sini untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada kepala Sekte Mo. Mo Woo Ji mengulurkan tangannya. Teman Dao Blazing Heaven, silakan bertanya. Selama aku tahu sesuatu, aku pasti akan mengatakannya. Blazing Heaven mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mo Woo Ji. Bolehkah aku bertanya apakah kisih-kisih dewa kepala Sekte Mo juga merupakan kisih-kisih dewa primal? Mo Woo Ji menggelengkan kepalanya. Tidak. Kenapa kau bertanya? Mo Woo Ji tidak memadatkan kisih dewa apapun. Dia hanya menjawab, tidak. Dia tidak memberi tahu Blazing Heaven bahwa dia tidak memadatkan kisih dewa. 1082 Kepala Sekte Mo, ketika jurang hukum muncul, kau sudah tahu bahwa hukum domain dewa akan segera dipulihkan. Kau seharusnya tahu bahwa seluruh domain dewa, benua dewa, samudera nirvana, dan bahkan ras dewa adalah milik alam dewa, kan? Blazing Heaven bertanya sekali lagi. Mo Woo Ji mengangguk, benar sekali, aku tahu semua ini. Lalu, tahukah kamu mengapa kita perlu memadatkan keilahian? Blazing Heaven mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Mo Woo Ji tahu betul bahwa Blazing Heaven pasti punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Karena itu, dia tidak keberatan dengan pertanyaan-pertanyaan beruntun ini. Bukankah kamu bilang mustahil untuk melangkah ke panggung dewa surgawi tanpa memadatkan kisih-kisih dewa? Dewa langit yang membara mendesah, ya, tanpa memadatkan keilahian, memang mustahil untuk menjadi dewa surgawi. Namun, pernahkah Anda mendengar tentang jabatan dewa? Mo Woo Ji sedikit mengernyit. Dia memang pernah mendengar tentang tahta dewa sebelumnya. Hanya saja dia tidak tahu banyak tentangnya. Sebelum Mo Woo Ji sempat menjawab, nada bicara Blazing Heaven berubah serius. Kepala Sekte Mo, mengapa kita berkultivasi? Mo Woo Ji berkata dengan bangga, tentu saja agar aku tidak terkikis oleh langit dan bumi, dan aku bisa selalu bersama orang yang aku sukai. Para kultivator akan selalu mengejar kehidupan abadi. Bagi Mo Woo Ji, selain kehidupan abadi, ia dapat melakukan segala sesuatunya sendiri dengan tenang. Dia tidak akan mempengaruhi orang lain, setidaknya orang lain tidak akan mempengaruhi dirinya. Hanya saja, dia tidak perlu mengatakan hal itu keras-keras. Misalnya, ia mendirikan sekolah abadi Ping Fan di dunia abadi dan dunia fana di dunia dewa. Adapun bersama orang yang disukainya, itu juga perasaannya yang sebenarnya. Jika bukan karena kultivasinya, Suyin pasti sudah lama menghilang dari alam semesta ini. Karena dia sedang berkultivasi, Suyin masih ada di sana. Hanya saja dia belum menemukannya. Blazing Heaven melanjutkan, Sebenarnya, bahkan jika kita mampu melangkah ke tahap dewa kesatuan, kita tidak akan mampu memperoleh kehidupan kekal. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, pada akhirnya kamu akan binasa di alam semesta. Kenapa? Tanya Mo Woo Ji dengan heran. Kenyataannya, sejak ia mulai berkultivasi, Mo Woo Ji tidak pernah peduli dengan masa hidupnya. Banyak kultivator memanfaatkan masa hidup mereka untuk berkultivasi dalam pengasingan. Dengan berkultivasi dalam pengasingan, mereka dapat meningkatkan level kultivasi mereka dan memperpanjang masa hidup mereka. Hanya saja, rentang hidup yang panjang ini harus digunakan untuk terus berkultivasi dalam pengasingan. Kalau tidak, bertahun-tahun kemudian, mereka akan tetap kembali menjadi abu, dan abu menjadi abu lagi. Mo Woo Ji tidak yakin berapa lama lagi umurnya yang tersisa, tetapi ia percaya bahwa ia masih akan hidup setelah beberapa juta tahun. Dia selalu berpikir bahwa seiring dengan meningkatnya kultivasinya, umur panjangnya akan mencapai titik tanpa akhir. Hari ini, perkataan Blazing Heaven terlalu tiba-tiba baginya untuk bereaksi. Blazing Heaven berkata dengan suara rendah, hanya mereka yang memiliki tahta dewa yang memiliki umur panjang sejati, karena merekalah yang benar-benar mengendalikan dao surga. Alasan mengapa para dewa baru membutuhkan kisi-kisi dewa adalah agar mereka dapat bekerja keras untuk tahta dewa mereka. Jika kamu tidak memadatkan keilahian, bahkan jika kamu menjadi dewa surgawi, kamu tidak akan bisa mendapatkan kursi dewa. Tidak peduli berapa banyak kultifator di alam dewa, jumlah tahta dewa tetap terbatas. Tidak semua orang bisa mendapatkan tahta dewa. Kebanyakan orang, tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasinya, hanya dapat dikendalikan oleh seorang demigod. Mo Wu Ji tidak melanjutkan pertanyaannya. Masalah ini terlalu jauh baginya. Dia menatap Blazing Heaven dan bertanya dengan tenang, Teman Dao Blazing Heaven, mengapa kau tiba-tiba menceritakan semua ini kepadaku? Karena menurut berita yang kuterima, setelah dunia dewa dipulihkan, itu pasti akan menarik perhatian para demigod itu. Ketika mereka mengalihkan perhatian mereka ke dunia dewa, hidup kita akan berada di tangan mereka. Suara Blazing Heaven mengandung sedikit suara serak dan tak berdaya. Wen Mingyang berkata dengan yakin, Kepala Sektemo, sahabat Dao Blazing Heaven mengatakan yang sebenarnya. Berita ini tidak direkayasa oleh kami. Sebaliknya, hal seperti itu telah terjadi sebelum alam dewa dipulihkan. Akan tetapi, karena dunia dewa telah hancur, maka dunia itu tak lagi menarik perhatian para demigod. Di mata mereka, kita hanya seperti beberapa ekor ikan di saluran pembuangan. Sekarang saluran pembuangan telah menjadi laut, kita akan memiliki kualifikasi dan kesempatan untuk mengancam mereka. Saya khawatir kita tidak akan dapat hidup dengan damai seperti sebelumnya. Clear Riese juga berkata, Kepala Sektemo, selain membahas masalah ini denganmu, kami juga di sini untuk meminta saran. Mau Ji pun akhirnya mengerti, kalian seharusnya ke sini untuk menanyakan sesuatu pada Kun Yun, kan? Blazing Heaven berdiri, ya, kami ingin bertanya kepada Senior Kun Yun. Suara Kun Yun terdengar agak serak, kalian benar. Lagi pula, kalian tahu banyak hal. Saat dia berkata demikian, sosok Kun Yun muncul di ruang tamu. Senior, melihat Kun Yun masuk sambil membawa periuk di punggungnya, Clear Riese, Skorat Si, dan Wen Ming yang semuanya berdiri menyambutnya. Kun Yun menganggup ke arah mereka, lalu berkata kepada Mau Ji, Kakak Wu Ji, ini juga alasan mengapa aku membutuhkan bantuanmu. Hanya saja aku tidak menyangka dunia dewa akan dipulihkan. Hal ini membuatku merasa urgensi. Setelah dunia dewa dipulihkan, tempat ini tidak akan simen sebelumnya. Tempat ini akan menjadi tempat yang didambakan oleh orang-orang tak tahu malu itu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan sembunyikan. Itu menyebalkan. Mau Ji tahu bahwa Kun Yun menginginkan bantuannya. Hanya saja dia tidak tahu apa itu. Kun Yun terkekeh, mengambil inisiatif untuk duduk dan berkata, Kakak Wu Ji, Anda juga seorang raja dewa. Anda harus tahu bahwa setelah tahap raja dewa ada tahap dewa kesatuan. Jika suatu hari, kamu melangkah ke tahap dewa kesatuan, eksistensi macam apa yang akan kamu jadi? Pertanyaan santai Kun Yun membuat telinga semua orang menjadi waspada. Mau Ji bukan satu-satunya yang ingin tahu. Bagi mereka, itu sama saja. Mau Ji tidak memiliki guru. Dao mortalnya berasal dari meridiannya sendiri yang terbuka. Karena dia membuka meridian wahyu daonya, setiap kali dia berkultivasi hingga ekstrim, dia secara otomatis akan membuka tahap berikutnya. Karena itu, dia tidak terlalu peduli dengan panggung setelah panggung dewa persatuan. Kun Yun menarik kembali senyumnya dan berkata dengan serius, jangan tertipu oleh pemulihan hukum alam dewa. Dengan hukum yang begitu sempurna, banyak kultifator berbakat dapat melangkah ke alam dewa kesatuan. Akan tetapi, aku harus memberitahumu bahwa di seluruh dunia dewa, mungkin tidak ada satu orang pun yang dapat melampaui tahap dewa kesatuan dan memasuki tahap berikutnya. Mau Ji terkeke, kakak Kun Yun, jangan menakutiku. Jangan bilang kalau tingkatanmu sudah melampaui tingkat dewa kesatuan. Kun Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memang telah melampaui tahap dewa kesatuan dan memasuki tahap berikutnya. Namun, aku bukan seseorang dari dunia dewa. Aku juga eksistensi dengan tahap dewa. Mendengar bahwa Kun Yun merupakan makhluk yang memiliki tahap dewa, Blazing Heaven dan kawanannya mendengarkan dengan penuh perhatian. Kun Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, tahap setelah tahap dewa kesatuan adalah tahap kuasi sage. Ketika Mo Ji mendengar dua kata, kuasa sage, jantungnya berdebar kencang dan dia langsung tertawa, bukankah itu berarti masih ada seorang sage. Kun Yun menganggup dengan serius, kau benar. Setelah tahap kuasa sage adalah tahap sage. Akan tetapi, di alam semesta yang luas dan tak terbatas ini, jumlah orang bijak pastinya tidak lebih dari delapan. Tidak hanya itu, bahkan seorang kuasa sage akan merasa sulit untuk melangkah ke tahap sage tanpa keberuntungan besar. Mo Ji teringat akan legenda Tiongkok. Leluhur Hong Jun secara alami adalah seorang sage. Ia memiliki enam murid yang juga sage. Totalnya, hanya ada tujuh sage. Tidak, harus dikatakan bahwa leluhur Hong Jun telah melampaui tahap sage. Mungkinkah jika seseorang berkultivasi secara ekstrim, ia benar-benar dapat menyamai tokoh-tokoh legendaris tersebut. Mo Ji segera menggelengkan kepalanya. Ini terlalu tidak masuk akal. Meskipun ada beberapa harta karun yang hanya ada dalam legenda, dia belum pernah melihat orang sungguhan dalam legenda tersebut. Kakak Kun Yun, apakah sage luosu salah satu dari delapan sage yang kau sebutkan? Mo Ji tiba-tiba bertanya. Sebelumnya, Kun Yun menyebutkan sage luosu. Kun Yun menganggup, benar sekali. Dia memang salah satu dari delapan orang bijak. Orang bijak terlalu jauh dari kita. Kita tidak akan pernah bisa menjangkau mereka. Kakak Wu Ji, jangan berpikir bahwa kamu telah menciptakan dao. Namun, kamu bisa melupakan tentang menjadi seorang sage. Aku punya harapan besar padamu. Itulah sebabnya aku mengizinkanmu mendirikan sekte. Di masa depan, kau juga akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke jajaran kuasa sage. Jika kau dapat memperoleh tahta dewa, kau akan hidup selamanya. Mo Ji tetap diam. Dia tidak meragukan kata-kata Kun Yun. Dalam legenda Tiongkok, kuasa sage manakah yang bukan merupakan tokoh yang menggemparkan dunia. Leluhur Zhen Yuan, Kaisar Timur Taiyi, Kaisar Surgawi Hautian, Leluhur Sungai Styx, Taois Duobao, Kaisar Jiang, Gong Gong, dan 12 penyihir lainnya. Akan tetapi, berapa banyak dari tokoh-tokoh ini yang dapat hidup bebas. 12 penyihir leluhur hampir musnah, dan Kaisar Timur Taiyi juga terbunuh. Bahkan Styx tidak memiliki akhir yang baik. Di sisi lain, beberapa orang bijak sedang merencanakan sesuatu. Mereka menggunakan nyawa orang lain untuk mendukung rencana mereka sendiri. Pada titik ini, Mouji mulai mempercayai kata-kata Kun Yun. Membiarkannya mendirikan sekte sama saja dengan beberapa orang bijak menggunakan sekte untuk mempertahankan diri dari Malapetaka tak terbatas. Dia tidak bertanya di hadapan Blazing Heaven dan kawan-kawan, apakah dia harus mengandalkan sekte tersebut untuk bertahan melawan Malapetaka tak terbatas. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui oleh Blazing Heaven dan kawan-kawan. Kakak Kun Yun, aku ingin tahu apa itu tahta dewa yang sebenarnya. Kun Yun terkekeh, inilah yang ingin kulakukan padamu. Saat itu, aku dihantam oleh bencana pembunuhan tak terukur hingga aku bahkan tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jika aku tidak membalas dendam saat aku kembali, aku akan menjadi pengecut. 1083 Mo Wu Ji, Raja Dewa Langit berkobar dan kawanannya tetap diam saat mendengarkan tahta dewa yang hendak diungkapkan Kun Yun. Setelah Kun Yun mengerutu, ekspresinya berubah serius saat dia berkata, tidak banyak tahta dewa dan pertarungan untuk setiap tahta dewa dipenuhi dengan darah dan air mata pembantaian. Selain beberapa tahta dewa yang tidak dikenali, terdapat delapan orang bijak, empat Raja Dao, tiga orang bijak jahat, dua belas tahta kaisar dewa, seratus delapan dewa utama, dan seratus delapan dewa berharga. Di antara seratus delapan dewa utama, ada 36 divisi dan 72 pasukan. Selain itu, ada pula 13.680 dewa kecil. Blazing Heaven dan yang lainnya tercengang. Mo Wu Ji berkata, Kakak Kun Yun, menurut apa yang kau katakan, ada cukup banyak tahta dewa. Kun Yun tertawa dingin. Banyak sekali tahta dewa. Tahukah Anda berapa banyak dunia dewa yang ada di alam semesta yang luas seperti milik kita? Tahukah Anda berapa banyak ahli yang memperebutkan tahta dewa kecil di setiap dunia dewa? Apakah menurutmu 10.000 tahta dewa itu jumlah yang sedikit? Mo Wu Ji bertanya, Kakak Kun Yun, sepertinya kau juga memiliki tahta dewa. Apa tahta dewa milikmu? Kun Yun berkata dengan bangga, awalnya aku adalah salah satu dari 36 dewa utama. Hanya saja aku tidak bisa lolos dari malapetaka dan jiwaku hampir hancur. Selama aku masih ada, tak seorang pun akan dapat merampas tahta Tuhanku dengan mudah. Ketika Blazing Heaven dan kawan-kawan mendengar bahwa Kun Yun merupakan salah satu dari 36 dewa utama, mereka berdiri dan membungkuh hormat. Mo Wu Ji sangat terkejut karena dia tahu betapa kuatnya Kun Yun. Orang yang begitu kuat sebenarnya hanyalah salah satu dari 108 dewa utama. Menurut pemikirannya, bahkan jika Kun Yun bukan salah satu dari empat raja dao atau tiga orang bijak, dia setidaknya harus menjadi kaisar dewa, bukan? Dilihat dari penampilannya, meskipun dia bukan seorang sage, dua belas kaisar dewa, empat raja dao, dan tiga sage penjahat semuanya merupakan pakar yang tak tertandingi. Bagaimana itu? Apakah Anda terkejut? Kakak Wu Ji, ikuti aku dengan baik dan begitu aku merebut kembali tahta dewaku, aku pasti akan membantumu mendapatkan tahta dewa kecil. Kata Kun Yun dengan bangga. Mo Wu Ji menggelengkan kepalanya dan mendesah, Kakak Kun Yun, kupikir meskipun kau tidak bisa menjadi seorang sage, setidaknya kau akan bisa menjadi seorang kaisar dewa, kan? Aku tidak menyangka kau hanya menjadi salah satu dari 36 dewa yang benar. Terlebih lagi, tubuhmu hancur dan kau bersembunyi dicelah di alam tingkat rendah untuk bertahan hidup. Kau, Kun Yun begitu geram dengan kata-kata Mo Wu Ji hingga ia hampir muntah darah. Apa maksudnya dengan hanya berada di divisi 36? Dulu saat dia, Kun Yun, menjadi terkenal, siapa di antara mereka yang tidak tunduk padanya. Semudah itu. Berapa banyak belenggu yang harus ditembus seseorang dan berapa banyak kesengsaraan yang harus dilalui seseorang untuk menonjol di antara miliaran pakar. Namun bagi Mo Wu Ji, itu sebenarnya bukan apa-apa. Mo Wu Ji melambaikan tangannya, jangan marah, aku hanya menyemangatimu untuk berkembang. Kun Yun tertawa getir, lakukanlah lebih jauh lagi. Kata-katamu terdengar lebih baik daripada nyanyianmu. Tahukah Anda apa langkah selanjutnya? Tidak perlu membicarakan 12 kaisar dewa. Bahkan kepala dari 36 divisi diperoleh oleh para sage kuasi agung yang hampir menjadi sage. Hanya secara kebetulan saja saya berhasil mendapat tempat di divisi 36. Mo Wu Ji berdiri, kakak Kun Yun, katakan padaku, apa yang bisa aku bantu? Aku pasti akan membantumu kali ini. Tentu saja, aku juga akan pergi dan melihat apakah aku bisa mendapatkan salah satu dari tahta dewa ini untuk diduduki. Kun Yun melambaikan tangannya, kakak Wu Ji, dengan kata-katamu ini, aku, Kun Yun, akan memiliki keyakinan yang lebih besar. Selama bencana itu, tubuhku memang hancur. Namun, orang lain mungkin tidak bernasib lebih baik daripada aku. Banyak dari mereka bahkan tidak memiliki roh primordial. Ini adalah kesempatanmu di masa depan. Saat dia mengatakan ini, Kun Yun memperhatikan ekspresi iri dan nafsu di Blazing Heaven dan kawan-kawan. Dia terkekeh dan berkata, jalan daummu terlalu biasa. Namun, selama aku bisa duduk dengan kokoh di 36 divisi, kakak Wu Ji juga akan bisa mendapatkan tahta dewa. Di masa depan, bukan tidak mungkin bagimu untuk masuk dalam daftar dewa. Tentu saja, setelah kakak Wu Ji pergi bersamaku, masalah sekte mortalnya akan menjadi masalahmu. Sekte mortal menyangkut stabilitas tahta dewa kakak Wu Ji. Karena itu, itu juga menyangkut masa depanmu. Kali ini, Wen Mingyang dan Skorat Si berdiri hampir bersamaan. Senior, tenanglah. Kepala sekte Mo, tenanglah juga. Setelah kalian berdua pergi, sekte mortal akan menjadi sekte terpenting di alam dewa. Mo Wu Ji mengepalkan tinjunya ke arah Blazing Heaven dan kawan-kawan dan berkata, istriku tersesat di alam dewa. Sebelum aku pergi bersama kakak Kun Yun, aku harus mencari istriku, Suyin. Saya mohon beberapa sahabat dao untuk membantu saya. Kun Yun sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa mustahil untuk menghentikan Mo Wu Ji menemukan Chen Suyin. Kepala sekte Mo, siapa istrimu? Blazing Heaven bergegas bertanya. Meskipun mereka semua mengira bahwa rekan dao Mo Wu Ji adalah Kuyu, Mo Wu Ji telah dengan jelas mengatakan bahwa istrinya adalah Chen Suyin. Tidak baik bagi mereka untuk bertanya secara terbuka tentang hal-hal seperti itu. Mo Wu Ji mengangkat tangannya dan menggambar sebuah gambar, ini adalah istriku, Chen Suyin. Dia seharusnya sudah tiba di alam dewa. Namun, setelah dia mencapai pinggiran lembah pemakaman dewa, dia menghilang. Kepala sekte Mo, tenang saja. Serahkan masalah ini padaku. Aku akan segera memberimu kabar. Nada bicara Blazing Heaven sangat lugas. Sambil berbicara dia melemparkan beberapa pedang terbang. Mo Wu Ji tidak meragukan kata-kata Blazing Heaven. Bagaimanapun, Blazing Heaven adalah orang nomor satu di domain dewa saat itu. Meskipun dia mungkin tidak dapat memanggil ratusan orang, dia masih memiliki status yang sangat tinggi di domain dewa. Menurut rencana Mo Wu Ji, dia bermaksud menghabiskan waktu setengah tahun untuk menemukan Chen Suyin. Namun, yang tidak disangkanya adalah bahwa hanya dalam waktu setengah hari, sebuah pedang pembawa pesan terbang-terbang ke sekte Fana dan mendarat di tangan Blazing Heaven. Ketika Blazing Heaven melihat isi pedang pembawa pesan terbang itu, raut wajahnya berubah. Mo Wu Ji tak lagi mempedulikan kesopanan saat dia menyalurkan kehendak spiritualnya ke dalam pedang utusan terbang milik dewa Raja Langit Berkobar. Isi pedang pembawa pesan terbang itu sangat jelas. Saat itu, seseorang melihat seorang wanita yang mirip dengan gambaran yang diberikan Mo Wu Ji. Dia memasuki lembah pemakaman dewa sendirian. Mo Wu Ji merasakan pikirannya berdengung. Chen Suyin memasuki lembah pemakaman dewa. Mengapa? Apakah Chen Suyin dipaksa masuk ke lembah pemakaman dewa? Namun, Mo Wu Ji tidak punya waktu untuk menyelidiki bagaimana Chen Suyin memasuki lembah pemakaman dewa. Dia harus segera pergi ke sana. Kun Yun hanya perlu melihat ekspresi Mo Wu Ji sekali untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mengirimkan keinginan spiritualnya ke pedang terbang itu dan tahu apa yang dipikirkan Mo Wu Ji. Benar saja, Mo Wu Ji mengepalkan tinjunya ke arah Kun Yun dan berkata, Kakak Kun Yun, aku benar-benar minta maaf. Untuk sementara aku tidak bisa menemanimu. Aku ingin pergi ke lembah pemakaman dewa. Setelah itu, Mo Wu Ji mengeluarkan gambar permaisuri abadi Wen Lan dan Lin Gu dan menyerahkannya kepada Blazing Heaven. Ia meminta Blazing Heaven untuk membantunya menyelidiki keberadaan mereka. Ekspresi Kun Yun sedikit jelek, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak Wu Ji, mengapa kamu khawatir tidak memiliki pendamping dao di dunia ini? Keilahian adalah hal yang paling penting. Sekarang alam dewa sedang dipulihkan, jika kita tidak segera melakukannya, saya khawatir kita bahkan tidak akan bisa minum air untuk mencuci kaki kita di masa mendatang. Mo Wu Ji menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak punya keinginan untuk membantah kata-kata Kun Yun. Dia harus pergi ke lembah pemakaman dewa. Lembah pemakaman dewa memang telah berubah menjadi sebidang tanah datar. Namun, Mo Wu Ji tidak menyerah sepenuhnya. Karena masih ada gua batu di lembah pemakaman dewa. Menurut Tian Wu, gua batu itu kemungkinan besar merupakan jalan bertahan hidup bagi lembah pemakaman dewa. Awalnya, dia ingin mencari Chen Suyin dan Sekte Mortal, jadi dia tidak memasuki gua batu itu. Sekarang setelah dia mendengar bahwa Chen Suyin juga telah memasuki lembah pemakaman dewa, dia harus memasuki gua batu itu. Kun Yun hanya bisa berkata, tempat yang ingin aku kunjungi sebenarnya adalah lembah pemakaman dewa. Hanya saja tempat itu agak istimewa. Bagaimana kalau begini, aku akan menemanimu ke lembah pemakaman dewa untuk mencarinya. Kalau kita benar-benar tidak dapat menemukannya, maka kita dapat pergi bersama dan membantuku menyelesaikan tugasku. Bagaimana? Mo Wu Ji menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Aku ingin pergi ke gua batu di lembah pemakaman dewa. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa keluar setelah masuk, jadi kau benar-benar tahu kalau ada gua pemakaman dewa di lembah pemakaman dewa. Kun Yun berkata dengan terkejut. Itulah tempat yang ingin aku kunjungi. Tapi bagaimana kau tahu tentang gua pemakaman dewa? Tempat itu pasti tidak akan muncul. Saat Kun Yun sampai di akhir, dia mulai mengerutkan kening. Awalnya, tempat yang ia butuhkan bantuan Mo Wu Ji adalah gua pemakaman dewa. Namun, ia yakin gua pemakaman dewa tidak akan muncul. Jika gua pemakaman dewa tidak muncul, bagaimana Mo Wu Ji mengetahuinya? Tepat saat Mo Wu Ji hendak mengatakan bahwa tempat yang dicarinya mungkin bukan gua pemakaman dewa, cahaya kemasan tiba-tiba turun dari langit. Cahaya itu tergantung di atas samudera Nirvana Kepunahan. Meskipun semua orang duduk di gunung utama sekte mortal, mereka masih bisa melihat cahaya kemasan di kejauhan. Cahaya kemasan itu segera membentuk tangga emas. Setelah itu, terdengar suara berat dari tangga itu. Sampaikan dekrit dewa Saga Luosu. Selamat atas pemulihan hukum dunia dewa. Sekarang, Saga akan menyempurnakan hirarki dunia dewa dan mengumumkan dao transformasi dewa. Dia akan memerintahkan semua sekte di dunia dewa untuk bergabung membangun menara dewa. Menara dewa ini akan setinggi 99.999 meter. Menara dewa ini harus dibuat dari bahan-bahan yang diperoleh dari perbaikan jurang hukum dunia dewa. Setelah menara dewa selesai dibangun, menara itu harus ditanamkan 49 urat spiritual dewa tingkat puncak penciptaan. Ini akan dikenal sebagai menara dewa. Setelah menara dewa selesai, Saga Luosu akan menghadiahkan banyak tahta dewa. Semuanya akan diberikan kepada orang yang ditakdirkan yang berkontribusi paling banyak di menara dewa. 2084 Kita jelas tidak bisa membangunnya. Begitu menara dewa dibangun, seluruh alam dewa akan menjadi semut yang mereka pelihara. Kun Yun melompat dan berkata dengan cemas. Mo Uji memperhatikan bahwa Blazing Heaven dan kawan-kawan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka saling bertukar pandang. Mo Uji tahu bahwa Blazing Heaven dan kawan-kawan pasti ragu-ragu. Bagaimanapun, ini adalah dekrit dewa Saga. Tidak hanya itu, bahkan menjanjikan tahta dewa. Beberapa dewa kesatuan yang berdiri di sini hari ini semuanya merupakan eksistensi yang berada di puncak dunia dewa. Jika Saga Luosu benar-benar memiliki tahta dewa, maka mereka pasti akan mendapat bagiannya. Sebelum keputusan dewa tiba, mereka hanya bisa memilih untuk percaya pada Kun Yun. Kini setelah dia mendapatkan ketetapan dewa, kredibilitas Kun Yun telah tergeser ke belakang. Meskipun Kun Yun cemas, Blazing Heaven dan yang lainnya tetap diam. Kakak Uji, apa yang aku katakan ini benar? Kun Yun hanya bisa menatap Mo Uji dengan cemas. Kalau saja ada satu atau dua orang yang tidak mendengarkannya, Kun Yun, Kun Yun bisa memaksa semua orang mendengarkannya. Sekarang, seluruh dunia dewa mungkin menghentikannya, Kun Yun. Kun Yun bukan satu-satunya yang memandang Mo Uji, bahkan Blazing Heaven dan kawan-kawan pun memandang Mo Uji. Kepercayaan mereka pada Mo Uji jauh melebihi Kun Yun yang sudah memiliki tahta dewa. Mo Uji berkata dengan tenang, aku percaya bahwa tahta dewa yang dijanjikan Sagi Luosu seharusnya nyata. Mendengar perkataan Mo Uji, wajah Kun Yun menjadi pucat, kakak Uji, aku benar-benar tidak bicara sembarangan. Mo Uji melambaikan tangannya dan berkata, tapi aku percaya kata-kata kakak Kun Yun. Jangan tanya kenapa aku percaya. Itu karena aku pernah melihat menara dewa dan bahkan pernah memasukinya. Ada susunan penyegel abadi di dalam menara dewa dan ada banyak dewa yang terperangkap di dalamnya. Selain itu, masing-masing dari mereka lebih kuat dari kalian semua. Kun Yun menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat, ya, menara dewa adalah tempat para dewa ditampung. Mereka menjarah takdir suatu wilayah untuk mengisi dawa besar mereka sendiri. Tidak ada yang tidak akan mereka lakukan. Menara dewa yang mereka minta bahkan tidak membutuhkanmu untuk membangunnya. Selama kamu membangun fondasi, mereka dapat menggunakan menara dewa untuk memasuki alam dewa. Setelah itu, mereka dapat merebut takdir alam dewa dan mengekstraksi saluran dunia alam dewa. Sebelum Kun Yun sempat menyelesaikan ucapannya, Clearrise berkata dengan tegas, menghancurkan fondasi alam dewa, bahkan jika kau memberiku tahta kaisar dewa, aku, Clearrise, tidak akan membutuhkannya. Aku percaya dengan perkataan kepala Sektemo, kita tidak boleh membangun menara dewa kita sendiri. Blazing Heaven tidak ragu untuk berkata, saya juga percaya kata-kata kepala Sektemo. Saya memiliki pemikiran yang sama dengan Clearrise. Kita tidak boleh menjadi kaki tangan dalam penghancuran dunia dewa. Dengan Dewa Raja Clearrise dan Dewa Raja Blazing Heaven yang memimpin, Wen Mingyang dan Skoratsi menyatakan dukungan mereka. Mo Uji bisa merasakan bahwa Clearrise dan God King Blazing Heaven benar-benar menentangnya. Wen Mingyang dan Skoratsi punya pikiran mereka sendiri. Kakak Uji, ikutlah dengan kami untuk menghancurkan tangga emas itu. Setelah ini selesai, aku pasti akan menemanimu ke lembah pemakaman dewa untuk mencari sahabat daomu. Meskipun Mo Uji mendukungnya dan Blazing Heaven serta Clearrise menyetujuinya, Kun Yun masih agak cemas. Mo Uji menduga, saat menara dewa ini dibangun, pasti tidak akan ada manfaatnya bagi Kun Yun. Namun, dia tidak banyak bicara karena dia sudah tahu mainan macam apa menara dewa itu. Kun Yun memang cemas. Setelah pemulihan alam dewa, ada banyak Raja Dewa dan Dewa Persatuan. Dukungan dari Blazing Heaven dan kawan-kawan tidak terlalu berarti di seluruh alam dewa. Mo Uji bertanya dengan bingung, Kakak Kun Yun, jika tangga emas ini hancur, apakah hal itu akan terjadi lagi? Kun Yun berkata dengan tegas, tentu saja tidak. Tangga emas ini turun dengan bantuan energi penciptaan. Begitu alam dewa stabil, orang-orang ini tidak akan bisa lagi turun dengan bantuan tangga emas. Mereka harus menggunakan metode lain. Saat itu, bertahun-tahun telah berlalu. Mo Uji tertawa dingin, ini berarti bahwa bertahun-tahun kemudian, mereka masih bisa datang ke alam dewa. Kun Yun berkata dengan sangat tulus, benar sekali. Setidaknya untuk saat ini, mereka tidak akan bisa datang. Bertahun-tahun kemudian, mungkin akan ada beberapa perubahan. Siapa tahu, aku mungkin bisa merebut kembali tahta dewaku dan melakukan sesuatu untuk dunia dewa. Mo Uji berkata dengan tidak senang, apa yang bisa kau lakukan? Kau hanya anggota biasa dari 36 divisi. Kun Yun tampak canggung. Dia tahu bahwa Mo Uji mengatakan yang sebenarnya. Salah satu dari 36 dewa utama merupakan eksistensi yang perkasa di matanya. Bagi seorang bijak, itu hanyalah sekedar keberadaan. Bagi Kun Yun, dia sama sekali tidak peduli jika dunia dewa hancur. Yang dipedulikannya adalah apakah ia dapat mengambil kembali kursi ilahi yang menjadi haknya sebelum hal itu terjadi. Semua orang tahu apa yang dimaksud Kun Yun, dan tidak ada seorang pun yang berani membantahnya. Lagipula, akan lebih baik jika sesuatu terjadi pada alam dewa bertahun-tahun kemudian daripada sekarang. Mo Uji menghela nafas, ayo kita pergi ke lautan kepunahan Nirwana. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan menara dewa ini dibangun. Mo Uji telah menyaksikan kekuatan menara dewa. Untungnya, tangga emas terletak di samudera Nirwana, tidak jauh dari sekte Vana. Pada saat Mo Uji dan rekannya tiba di cahaya kemasan samudera Nirwana, tangga emas itu sudah dikelilingi oleh banyak sekali kultifator. Tidak hanya itu, ada banyak sekali kultifator lain yang bergegas datang seperti Mo Uji dan rekannya. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tangga emas samudera Nirwana. Seorang pria jangkung dan kurus berkata dengan suara yang jelas, saya yakin banyak dari kalian yang mengenali saya, Spirited Flame. Sekarang kesempatan untuk mendapatkan tahta dewa telah muncul, saya harap semua orang akan mendukung saya dalam membangun menara dewa. Di masa mendatang, jika aku memiliki kesempatan memperoleh tahta dewa, aku pasti tidak akan melupakan rekan-rekan taois yang telah mendukungku. Ada tempat untukmu di samping tahta dewa. Aku, Pansi, mendukung dewa Spirit Fire. Aku, Fenzong, mendukung dewa Spirit Fire. Saat kata-kata Spirited Flame terdengar, orang banyak mulai berkumpul. Kun Yun terkeke, seekor semut biasa yang berada miliaran mil jauhnya dari singgah sana dewa berani menyebut dirinya dewa. Sungguh tak tahu malu. Siapakah kamu? Tepat saat Spirited Flame bertanya, tatapan matanya tertuju pada dewa raja Blazing Heaven. Adapun God King Clear Rise, Wen Mingyang dan yang lainnya, mereka sama sekali diabaikan olehnya. Mo Wu Ji, yang berjalan di belakang, bahkan lebih diabaikan lagi. Saya penasaran siapa orang itu. Jadi dia Blazing Heaven. Haha, Blazing Heaven, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kau telah menekanku, Spirited Flame. Jangan berpikir bahwa aku, Spirited Flame, takut padamu. Jika kau berani menghentikanku untuk mendapatkan tahta dewa, aku, Spirited Flame, pasti akan membunuhmu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau dapat membantuku. Tidak hanya ada satu tahta dewa. Tentu saja, akan ada tempat untukmu. Suara Spirited Flame, disertai dengan niat membunuhnya, menyebabkan air laut di sekitarnya teraduk oleh niat membunuhnya, menyebabkan terbentuknya gelombang setinggi puluhan meter. Beberapa kultifator dengan tingkat kultifasi lebih rendah bergegas pergi. Mau uji tahu tentang Spirited Flame. Orang ini menduduki peringkat nomor 2 di 10 Raja Dewa Agung di wilayah dewa. Dia tidak memiliki hubungan baik dengan Blazing Heaven dan bisa dikatakan mengurusi urusannya sendiri. Blazing Heaven berkata dengan tegas, Spirited Flame, menara dewa ini tidak boleh dibangun. Begitu dibangun, saluran dunia-dunia dewaku akan diekstraksi dan takdirku akan dicuri. Banyak sekali kultifator dunia dewa akan menjadi semut dan kau masih berani bergerak. Spirited Flame terkekeh, Blazing Heaven, kata-katamu hanya bisa menipu orang bodoh. Aku, Spirited Flame, sangat memahami dirimu. Kamu munafik. Kamu menggunakan kepura-pura dunia dewa untuk membuat semua kultifator di dunia dewa menghormatimu. Hari ini, aku, Spirited Flame, memberitahukanmu dengan jelas bahwa mulai hari ini, engkau, Blazing Heaven, hanya peduli dengan istana Blazing Heaven-mu. Siapapun yang berani mengganggu tahta dewa api rohku akan dibunuh tanpa ampun. Dengan itu, mata Spirited Flame menyapu para kultifator di sekitarnya. Ia berharap bisa mendapatkan dukungan semua orang. Selain beberapa raja dewa dan satu dewa kesatuan, sebagian besar orang ragu-ragu. Bagaimanapun, prestise Blazing Heaven di God Domain terlalu besar. Tidak banyak yang berani tampil menonjol atau bersedia melawan Blazing Heaven. Aku, Hemo, secara alami mendukung Dao Friends Spirited Flame. Apa bedanya antara menghalangi Dao kita dan membunuh kita? Saya, Funky, juga mendukung Dao Friends Spirited Flame. Siapa Blazing Heaven? Beraninya dia bertindak begitu arogan di sini. Sepuluh suara terdengar berturut-turut. Setelah itu, beberapa sosok mendarat tidak jauh dari Spirited Flame. Ekspresi Dewa Raja Langit berkobar berubah. Ia segera berteriak, Apiroh, kau adalah seorang kultifator ras manusia. Mengapa kau di sini bersama ras dewa untuk menyakiti dunia dewa? Raja Dewa Laut gosok berkata, Kepala Sekte Mo, orang-orang ini semuanya adalah ahli dari ras dewa. Mo Wuji mengangguk. Dia sudah bisa melihat bahwa setidaknya ada lima ahli dewa persatuan dan lebih dari sepuluh ahli Raja Dewa di antara kelompok itu. He Mo terkekeh. Ia menunjuk ke Blazing Heaven dan berkata, Daofren Blazing Heaven, kata-katamu sama saja dengan menamparkan mulutmu sendiri, kan? Saat itu, ketika saya mewakili ras dewa untuk merundingkan perdamaian dengan domain dewa, Anda secara pribadi menerima saya dan menyetujui permintaan saya. Terlebih lagi, Anda mengatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi ras dewa atau domain dewa. Semua orang akan menjadi bagian dari tubuh yang sama, para kultifator alam dewa. Hari ini, kau malah membicarakan masalah antara ras dewa dan ras manusia. Mungkinkah kau menamparkan mulutmu sendiri? Wajah Dewa Raja Langit berkobar menjadi pucat. Namun, dia tidak dapat membantah. Ini karena apa yang dikatakan He Mo adalah kebenaran. Saat itu, dia memang sangat gembira ketika menyetujui permintaan He Mo untuk berdamai. Mau Ji berkata dengan tidak sabar, Kakak Kun Yun, kau yang bertanggung jawab atas masalah ini. Pergi dan singkirkan semut-semut ini. Jangan biarkan mereka banyak bicara. Saya tidak punya banyak waktu untuk menunggu di sini. Dia juga ingin melihat seberapa kuat Kun Yun. Kun Yun berkata dengan canggung, aku hanya bisa menyingkirkan dua atau tiga dari mereka. Aku tidak bisa menangani begitu banyak dewa persatuan. Mo Ji menatap Kun Yun dengan kaget. Setelah beberapa saat, dia berkata, Kakak Kun Yun, apakah selama ini kamu hidup seperti anjing? Kun Yun melirik pot di punggungnya tanpa daya. Ia menyampaikan pesan kepada Mo Ji, Kakak Wu Ji, aku tidak menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengolah atau mengumpulkan harta. Aku menghabiskan seluruh waktuku di pot ini. Mo Ji tiba-tiba mengerti bahwa Kun Yun tidak ingin mengembalikan apa yang dipinjamnya. Dia memandang Kun Yun dengan jijik dan berkata, Kun Yun, jangan meminta apapun padaku di masa depan dengan karakter sepertimu. Kalau tidak, aku jamin aku akan menghajarmu sampai mati. Blancing Heaven dan kawan-kawan menoleh ke arah Mo Ji. Jangan tertipu oleh fakta bahwa semua orang kini sedang berdebat. Begitu perkelahian terjadi, itu akan langsung berubah menjadi Tong Mesiu. Saat kubu Blancing Heaven berada pada posisi yang kurang menguntungkan, para kultifator di sekitarnya akan menyerbu maju untuk membantu Spirited Flame dan rekan-rekannya. Mo Ji hanya bisa melangkah maju dan berkata, semuanya, harap tenang. Dari apa yang kuketahui, Daofren Blancing Heaven mengatakan kebenaran. Menara Dewa seharusnya tidak dibangun. Setelah dibangun, itu akan benar-benar menyebabkan malapetaka di dunia Dewa. Mo Ji tidak percaya bahwa dia pandai berbicara. Saat dia berbicara, saluran penyimpanan rohnya sudah menuliskan rune susunan kehampaan. Dan siapa anda? Beraninya kau bersikap kurang ajar di sini? Dewa Raja Api Roh berteriak. Jika dia tidak sedikit takut pada Blancing Heaven, dia pasti akan menamparkan Mo Ji sampai mati. Jika aku ingin bersikap kurang ajar, datanglah dan gigit aku, Spirited Flame. Mo Ji terkekeh. Ia membuka tangannya dan Half Moon Weighted halbert muncul di depannya. Mo Ji yang fana. Melihat tombak berbobot setengah bulan milik Mo Ji, wajah Dewa Raja Api Roh berubah. Dia akhirnya mengerti siapa Mo Ji. 1085. Jika ada satu orang di alam dewa yang ditakuti oleh api roh, itu pasti Mo Ji. Dia tidak dapat melihat tingkat kultifasi Mo Ji secara pasti. Yang dia tahu adalah bahwa sebelum hukum alam dewa dipulihkan, Mo Ji telah membunuh Raja Dewa nomor satu dari ras dewa, Baidai. Setelah hukum dunia dewa dipulihkan, Mo Ji membunuh orang-orang untuk masuk ke sekte evolusi dewa. Dia tidak hanya membunuh kepala sekte-sekte evolusi dewa, Thailand Shan, dia bahkan menghancurkan seluruh sekte evolusi dewa. Sejak hari itu, sekte evolusi dewa tidak akan ada lagi di dunia dewa yang baru. Sekte mortal didirikan oleh Mo Ji. Meskipun sekte mortal adalah sekte terbaik di seluruh alam dewa, dan puncak gunung sekte mortal juga merupakan yang paling megah di seluruh alam dewa. Dikabarkan bahwa setelah pemulihan dunia dewa, Mo Ji menjarah sejumlah besar alam rahasia dan mengirimnya ke sekte fana. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang menginginkan hal-hal ini, karena manusia adalah milik Mo Ji. Ahli nomor satu ras dewa dibunuh oleh Mo Ji dan sekte evolusi dewa dihancurkan oleh Mo Ji. Mo Ji menatap Spirited Flame dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kalau Spirited Flame masih mau mengomel, Mo Ji akan memunci orang ini dan membunuh dewa kesatuan ini terlebih dahulu. Melihat Mo Ji hanya menatapnya dengan dingin tanpa berkata sepatah katapun, dan hasrat membunuhnya yang membuncah, Spirited Flame merasa tidak berdaya. Dia orang yang sombong, begitu sombongnya sampai-sampai dia merasa menduduki peringkat kedua di seluruh domain dewa adalah suatu bentuk penghinaan. Terlebih lagi, dia tidak mau berada di pihak yang sama dengan Blasing Heaven. Alasan mengapa dia berani menghadapi Blasing Heaven sekarang adalah karena dia percaya bahwa dia lebih kuat dari Blasing Heaven setelah melangkah ke Unity God Level 2. Tetapi sekuat apapun dia, dia tidak berani mengatakan bahwa dia lebih kuat dari Baidai. Mo Ji membunuh Baidai sebelum hukum dunia dewa dipulihkan. Karena Master Sekte Mo ingin memimpin pembangunan menara dewa, aku, Spirited Flame, tentu saja tidak akan berani mengatakan apapun. Aku hanya berharap dapat menyumbangkan sebagian kekuatanku dan memberikan beberapa sumber daya yang menjadi milikku. Jika bukan karena tahta dewa, Spirited Flame pasti tidak akan merendahkan dirinya untuk memberikan sumber daya. Kamu tidak percaya apa yang baru saja aku katakan. Setelah menara dewa dipulihkan, dunia dewa akan ditarik keluar dari saluran dunia dan akan runtuh seperti sebelumnya, kata Mo Woo Ji samar-samar. Spirited Flame menggelengkan kepalanya, kepala Sekte Mo, aku sungguh mengagumi kultifasimu. Akan tetapi, betapa mulia dan terhormatnya ketetapan ilahi sang bijak. Bagaimana mungkin kita meragukannya? Spirited Flame mengucapkannya dengan keras. Setelah mengatakan ini, dia menangkupkan tinjunya ke arah tangga emas. Penolakan Mo Woo Ji terhadap menara dewa miliknya benar-benar membuatnya marah. Jika bukan karena takut pada Mo Woo Ji, dia pasti sudah menyerang. Enyahlah. Mo Woo Ji tak mau repot-repot membuang nafasnya menghadapi orang ini, dan langsung berteriak agar dia enyahlah. Ekspresi Spirited Flame berubah dan auranya mulai meningkat. Tanpa berkata apa-apa, pusaran air Mo Woo Ji menyapu keluar. Sekalipun domain api roh kuat, ia tetap tidak mampu bertahan melawan domain pusaran air milik Mo Woo Ji. Spirited Flame tidak menunggu susunan perangkap maut Mo Woo Ji untuk membungkusnya. Dengan sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Merasakan pusaran air kuat milik Mo Woo Ji, dia pun merasa takut. Dia curiga, jika dia benar-benar bertarung dengan ketua Sektevana, Mo Woo Ji di sini, dia, Spirited Flame, takkan punya masa depan lagi. Mo Woo Ji tidak mengejar Spirited Flame. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Hemo dari Gatsrache. Sebelum Mo Woo Ji sempat berkata apa-apa, Hemo dan kawan-kawan sudah berinisiatif untuk mengepalkan tangan. Salam, Ketua Sektemo. Selamat atas berdirinya Sektevana. Sektevana pasti akan menjadi Sekte Daun nomor satu di seluruh dunia dewa. Mo Woo Ji berkata dengan tenang, aku membunuh Huan Ji dan Baidai. Kalau kalian sekumpulan orang masih berani berlaku arogan di wilayah kekuasaan dewaku, jangan salahkan aku jika aku akan memusnahkan kalian semua sebelum menghancurkan seluruh ras dewa. Kepala Sekte Mo pasti bercanda. Ekspresi Hemo berubah saat dia berkata sambil tersenyum paksa. Mo Woo Ji berkata dengan lemah, aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Kau bisa mencobanya. Kali ini, Mo Woo Ji tidak menunggu Hemo mundur. Dia mengaktifkan susunan perangkap maut, menjebak lebih dari sepuluh ahli ras dewa. Wilayah kekuasaannya melonjak seiring dengan niat membunuhnya. Tepat saat Half Moon Weighted Halbert miliknya hendak turun. Bagaimana kepala Sekte Mo bisa menunda? Karena kepala Sekte Mo tidak mau mengakui perjanjian antara ras dewa dan wilayah dewa, maka ras dewa akan mundur sekarang. Hemo tidak berani menunggu Mo Woo Ji untuk bergerak. Tidak ada yang lebih mengerti tentang seberapa kuat Baidai daripada dia. Sampai sekarang, dia masih tidak bisa mengerti bagaimana Mo Woo Ji bisa membunuh Baidai. Dia juga tidak akan percaya bahwa Mo Woo Ji dapat meminjam kekuatan susunan perangkap maut untuk membunuh Baidai. Bahkan susunan perangkap maut kelas enam tidak akan menimbulkan ancaman besar bagi Baidai. Susunan perangkap maut tingkat tujuh. Selain Chang Zheng Xing, siapa lagi yang bisa mengaturnya? Mo Woo Ji tidak menyerang. Dia tahu bahwa susunan perangkap maut kelas lima miliknya dapat menakuti orang-orang ini. Jika mereka benar-benar bertarung, dia pasti tidak akan sebanding dengan mereka. Sekalipun Blasing Heaven, Kun Yun dan kawan-kawan membantu, siapa yang bisa memastikan bahwa Spirited Flame tidak akan ikut campur? Kalau dia menyebabkan pertempuran kacau, itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Hahaha. Sekelompok bajingan, Kun Yun terkekeh. Dialah yang paling jelas tentang latar belakang Mo Woo Ji. Mo Woo Ji pasti tidak lebih kuat darinya. Orang ini hanya beruntung karena berhasil mengukir nama di dunia dewa. Sebagai perbandingan, karena pot itu, reputasinya jauh dari Mo Woo Ji. Mo Woo Ji melotot ke arah Kun Yun sebelum mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan. Semua sahabat dao dari alam dewa, apa yang baru saja kukatakan adalah kebenaran. Ini karena aku pernah melihat menara dewa sebelumnya. Menara dewa dipenuhi dengan dewa yang dikurung menggunakan berbagai macam metode. Tangga emas ini bukanlah jalan pintas bagimu untuk mendapatkan tahta dewa. Itu adalah tempat menuju kematian. Saya sarankan agar semua orang bergabung dengan saya untuk menghancurkan tangga emas ini. Kita jelas tidak bisa membangun menara dewa. Kami akan mendengarkan kepala Sekte Mo. Sebuah suara berteriak. Mengikuti suara ini, semakin banyak suara yang bergabung untuk mendukung Mo Woo Ji. Blancing Heaven dan kawan-kawan tidak mengetahui latar belakang Mo Woo Ji. Mereka juga percaya bahwa Mo Woo Ji jauh lebih kuat dari mereka. Oleh karena itu, mereka tidak merasa heran jika Mo Woo Ji mampu menakuti para ahli api roh dan ras dewa. Di sisi lain, Kun Yun, yang mengetahui latar belakang Mo Woo Ji, menghela nafas. Dia bahkan menduga bahwa jika kekuatan Mo Woo Ji benar-benar matang dan mencapai tahap kuasa sage, dia mungkin benar-benar dapat memperoleh tahta dewa. Namun, Kun Yun segera menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Bukan karena Mo Woo Ji tidak punya kemampuan, juga bukan karena Dao milik Mo Woo Ji tidak cukup baik. Itu karena Mo Woo Ji telah menyinggung sage luosu. Apakah sage luosu seseorang yang dapat tersinggung? Jamuan makan biasanya dihadiri oleh para sage, Dao Monarch, Rock Sage, dan God Emperor. Bahkan dia, Kun Yun, hanya diberi kesempatan duduk di kursi paling terpencil. Mo Woo Ji menyinggung sage luosu. Ini sama saja dengan memutus jalannya menuju tahta dewa. Mo Woo Ji tidak tahu apa yang dipikirkan Kun Yun. Dia terus berbicara dengan suara yang jelas, semua teman tahu, karena kita tahu bahwa menara dewa ini tidak dapat dibangun. Saya harap teman-teman Dao dapat membantu saya. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan tangga ini. Dengan itu, Halbert berbobot setengah bulan milik Mo Woo Ji menjadi yang pertama menghancurkan sungai berliku. Tentu saja, Kun Yun, Blazing Heaven dan yang lainnya tidak akan tertinggal. Mereka juga mengeluarkan harta sihir mereka untuk menyerang. Dengan Mo Woo Ji dan Blazing Heaven yang memimpin, lebih banyak kultifator mengeluarkan harta ajaib mereka untuk menyerang tangga emas. Energi unsur dewa meledak. Cahaya cemerlang dari harta karun ajaib melesat keluar dari lautan kepunahan Nirwana. Jika seseorang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia akan mengira bahwa pertempuran yang kacau telah terjadi. Tidak seorang pun akan mengira bahwa semua orang menyerang hal yang sama. Beberapa dewa yang tidak mengetahui kebenaran bahkan tidak perlu diperkenalkan. Mereka langsung bergabung dalam proses penyerangan tangga emas. Mungkin di mata mereka, setelah tangga emas ini hancur, akan lebih banyak lagi hal baik yang berjatuhan. Dengan begitu banyak ahli yang menyerang satu tangga, tidak peduli seberapa kuatnya, tangga itu akan tetap hancur. Lagi pula, spiritualitas dao ini tidak kuat. Hanya dalam waktu setengah hari, tangga emas itu meledak. Cahaya spiritualitas dao yang tak terhitung jumlahnya menghilang ke langit di atas samudera kepunahan Nirwana. Pada saat ini, semua kultifator dapat merasakan energi misterius dari dao surgawi. Tidak masalah jika mereka menyesal menyerang tangga emas ini. Pada saat ini, sebagian besar dari mereka memilih untuk berhenti dan menutup mata untuk merasakan energi dao surgawi ini. Orang yang paling bahagia tentu saja Kun Yun. Begitu melihat tangga emas itu hancur, dia berteriak kegirangan. Setelah itu, dia bahkan berinisiatif untuk mengepalkan tinjunya di depanmu Uji. Kakak Uji, aku berutang budi padamu kali ini. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu di masa depan. Hentikan omong kosongmu. Ikuti aku ke lembah pemakaman dewa. Mouji menepuk bahu Kun Yun dan berkata terus terang. Meskipun Mouji tidak banyak bicara, setelah insiden ini, Blazing Heaven dan kawan-kawan secara samar-samar memperlakukan Mouji sebagai pemimpin dunia dewa. Bahkan Clearrice yang memiliki hubungan baik dengan Blazing Heaven merasa bahwa Mouji lebih cocok menjadi pemimpin dunia dewa. Tanpa peringatan dari Mouji, Blazing Heaven dan dewa persatuan lainnya berinisiatif berjanji kepada Mouji bahwa mereka tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Sektevana. Kenyataannya, tidak banyak yang bisa terjadi pada Sekte Mortal. Saat ini, hanya Dahuang, Suwai Guo, dan Weiru yang berkultivasi. Yang lain pasti akan menyerang Sekte Mortal untuk memperebutkan wilayah. Jika tidak terjadi apa-apa pada Mouji, tidak akan ada seorang pun yang berani membuat masalah di Sekte Mortal meskipun mereka diberi 10.000 nyali. 1086 Lembah Pemakaman Dewa Mouji ada di sini sekali lagi. Bedanya kali ini, Kun Yun ada di sisinya. Benar sekali, ini adalah Gua Pemakaman Dewa. Melihat Mouji melepaskan segel penyembunyiannya, Kun Yun langsung berteriak. Mengapa disebut seperti itu? Tanya Mouji. Kun Yun menunjuk ke arah Gua Batu dan Terkekeh, karena di Lembah Pemakaman Dewa, ini adalah satu-satunya tempat yang memiliki jejak jalan keluar. Dengan kata lain, ada peluang untuk bertahan hidup setelah memasuki Gua Pemakaman Dewa. Ada sejenis bunga di Gua Pemakaman Dewa yang disebut Bunga Paramita. Selama kamu memiliki Primal Gat Latis, kamu akan dapat melihat Paramita Flower. Paramita Flower akan mengirimmu ke sisi lain, yaitu Alam Sage Controller. Di sana, bahkan seekor semut memiliki status lebih tinggi daripada Dewa Kesatuan biasa. Oh ya, jika Rekan Daomu dapat bertahan sampai mereka memasuki Gua Pemakaman Dewa, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di Gua Pemakaman Dewa, bahkan jika Anda tidak dapat menemukan Bunga Paramita, saluran roh dan lautan kesadaran Anda tidak akan terkikis. Kau ingin masuk untuk mencari Bunga Paramita. Mo Woo Ji segera bertanya. Kun Yun menggelengkan kepalanya, jika aku hanya masuk untuk mencari Bunga Paramita, maka lebih baik aku tidak masuk. Gua Pemakaman Dewa sangat luas dan tak terbatas. Namun, hanya ada satu Bunga Paramita, dan bunga itu berwarna putih. Mereka yang tidak memiliki kisi Dewa Purba tidak akan pernah dapat menemukan Bunga Paramita. Kudengar kau memberikan kisi Dewa Primal pada seorang wanita. Kamu layak mendapatkannya. Kalau tidak, asal kau menemukan Bunga Lili Laba-laba merah, kau pasti bisa memasuki alam kuasosage. Ekspresi Mo Woo Ji sedikit jelek saat dia berkata, kakak Kun Yun, maksudmu setelah kita memasuki tempat ini, kita tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak akan bisa keluar lagi. Kun Yun terkekeh, aku tahu kamu akan menanyakan itu. Orang lain mungkin tidak bisa keluar, tapi aku bisa. Juga, aku jamin aku bisa membawamu keluar. Lihat pot di punggungku, itu adalah harta karun keberuntungan. Aku pasti bisa meninggalkan dua pemakaman Dewa. Mendengar bahwa Kun Yun tidak menyebutkan mangkuk samudranya, Mo Woo Ji berpikir dalam hati, mungkinkah orang ini tidak yakin bahwa aku mempunyai harta karun keberuntungan yang luar biasa. Apa yang kamu lakukan di sana? Terlepas dari apa yang dilakukan Kun Yun di sana, Mo Woo Ji bermaksud untuk masuk dan melihatnya. Namun, sebelum itu, dia masih ingin tahu motif Kun Yun. Kun Yun menghela nafas, karena ada banyak sekali orang sepertiku di sini. Mereka dilucuti dari tahta Dewa mereka dan berakhir di Gua Pemakaman Dewa ini. Gad Burying bukanlah seorang kultifator dunia Dewa, tetapi seorang ahli alam Dewa. Selain mengambil kembali apa yang menjadi milikku, aku juga ingin memulihkan kultifasiku sesegera mungkin dan berjuang untuk kursi Dewa yang menjadi milikku. Saat mengatakan hal ini, Kun Yun terdiam sejenak, lalu menatap Mo Woo Ji dengan serius dan bertanya, Kaka Woo Ji, apakah kamu tahu bagaimana aku bisa keluar dari sini saat itu? Bagaimana kamu bisa keluar? Mo Woo Ji bertanya tanpa sadar. Setelah bertanya, dia menyadari bahwa Kun Yun juga seorang pria yang terperangkap di Gua Pemakaman Dewa. Kun Yun menepuk-nepuk panci di punggungnya dan berkata, Alasan aku bisa keluar adalah karena panci ini. Pemilik pot ini adalah Iblis Agung yang telah berubah wujud. Wujud asli Iblis Agung adalah Tauti. Anda harus tahu bahwa Tauti berada di Lembah Kerakusan. Kami berdua meninggalkan Lembah Pemakaman Dewa, tetapi dia menemukan Lembah Kerakusan Dunia Dewa. Saya hanya bisa berjuang di antara domen, dan pada akhirnya, saya hanya bisa bersembunyi di lautan kesadaran saya sendiri. Mo Woo Ji menatap Kun Yun dengan sedikit rasa jijik dan berkata, Tauti menyelamatkanmu, tetapi kamu malah ingin mencuri potnya. Karaktermu memang sangat bagus. Ketika Kun Yun mendengar kata-kata Mo Woo Ji, tidak ada lagi rasa bersalah di wajahnya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Apakah menurutmu dia tidak tahu bahwa aku menginginkan Tauti pot miliknya? Hanya saja dia harus memberikannya kepadaku. Dulu, kalau bukan karena aku, sekalipun dia punya Tauti pot, dia tidak akan bisa meninggalkan Lembah Pemakaman Dewa. Terlebih lagi, dia telah mengingini Sekop Biksuku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, aku menitipkan Sekop Biksuku padanya, dan juga setuju untuk memberinya 50% dari takdir alam dewa, itulah sebabnya orang ini meminjamkan pot Tautai-nya kepadaku. Saya yakin orang ini sedang bekerja keras untuk menyempurnakan Sekop Biksu saya, mengubahnya menjadi harta pertempurannya. Tahukah kamu mengapa dia sangat menginginkan Sekop Biarawanku? Karena tanpa Sekop Biksu, bahkan setelah jutaan tahun, Tauti itu hanya bisa bersembunyi di Lembah Kerakusan, tidak bisa keluar. Mo Woo Ji menggelengkan kepalanya, dan tidak melanjutkan bicaranya. Dia merasa bahwa persahabatan seperti ini benar-benar melelahkan. Kakak Woo Ji, rekan Daumu telah memasuki Lembah Pemakaman Dewa. Jika dia masih hidup, dia pasti ada di Lembah Pemakaman Dewa. Kenapa kita tidak masuk saja sekarang? Kun Yun masih khawatir Mo Woo Ji tidak akan masuk bersamanya. Jika kamu dipukulit sampai mati oleh seseorang yang kamu kenal di Lembah Pemakaman Dewa, bagaimana aku bisa menggunakan kuali Tautaimu untuk keluar? Mo Woo Ji tiba-tiba bertanya. Kun Yun menatap Mo Woo Ji tanpa berkata apa-apa, Kakak Woo Ji, jika aku dipukulit sampai mati, apakah kau pikir kau masih bisa hidup? Saya hanya ingin tahu bahwa lebih baik aman daripada menyesal. Bagaimana jika aku masih hidup setelah kau mati? Mo Woo Ji terus bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Kun Yun menatap Mo Woo Ji dengan ekspresi aneh dan berkata, selama kamu membawa Tautaipot di punggungmu, kamu dapat dengan mudah keluar dari Lembah Pemakaman Dewa. Jangan khawatir, saat aku keluar, aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Mo Woo Ji terkeke, sekarang, bisakah kau memberitahuku mengapa kau membutuhkan bantuanku? Kun Yun berkata dengan tulus, karena hukum di tempat itu berada di atas segalanya. Siapapun yang masuk akan ditekan oleh hukum tersebut dan tidak akan mampu melawan. Asal kau mengolah teknik fana sejati, kau mungkin bisa mengabaikan penindasan hukum langit dan bumi dan dengan tenang membawaku masuk. Mo Woo Ji menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa tidak mengagumi kejelian Kun Yun. Orang tua ini sama sekali tidak salah. Karena dia memang mampu melakukan itu. Abaikan penindasan hukum langit dan bumi. Ayo, ikuti aku di belakang. Setelah itu, Kun Yun melompat turun. Mo Woo Ji tidak ragu-ragu saat dia mengikuti di belakang Kun Yun dan melompat turun. Saat dia melompat turun, Mo Woo Ji segera merasakan lautan kesadaran dan kemauan spiritualnya tidak lagi berguna. Dia seperti meteorit saat jatuh dari langit. Jika ketinggian ini cukup tinggi, Mo Woo Ji menduga bahwa bahkan dengan fisik sage miliknya, dia masih akan hancur berkeping-keping. Mo Woo Ji buru-buru mengedarkan saluran penyimpanan rohnya. Seketika, dia merasakan tubuhnya menjadi ringan dan keinginan spiritualnya akhirnya bisa melambat. Namun, Mo Woo Ji segera menarik kembali kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya. Dia percaya bahwa karena Kun Yun memintanya untuk melompat turun, pasti ada jalan. Yang tidak diduga Mo Woo Ji adalah Kun Yun benar-benar berkata, Kakak Woo Ji, kamu tidak perlu khawatir. Kejatuhan ini paling-paling hanya akan menghancurkan semua tulang kita. Dengan kemampuan yang kami miliki, kami hanya perlu beristirahat beberapa hari dan kami akan mampu bergerak. Ketika Mo Woo Ji mendengar ini, hatinya hancur. Kun Yun tampaknya tahu apa yang sedang dipikirkan Mo Woo Ji saat dia berkata dengan keras, Kakak Woo Ji, kamu tidak perlu khawatir tentang rekan daumu. Kecepatan turunnya didasarkan pada tingkat kultivasi seseorang. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin cepat kecepatan turunnya. Semakin lemah kultivasi seseorang, semakin lambat kecepatan turunnya. Selain itu, jika Anda memiliki kisi dewa primal, keinginan spiritual Anda dapat digunakan di sini. Tunggu, potku juga bisa mensimulasikan hukum. Saat berbicara, Mo Woo Ji merasakan hukum ruang di sekitarnya membeku. Kecepatan turunnya pun langsung melambat. Mo Woo Ji tidak bodoh saat dia berkata dengan ekspresi muram, Kun Yun, kau baru saja berbohong padaku, kan? Sekalipun kultivasi suyin sedikit lebih lemah, jika dia jatuh dari sini, dia tidak akan mampu bertahan hidup, kan? Kun Yun terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, benar. Tentu saja, jika rekan daumu memiliki harta pertahanan siantian, dia akan baik-baik saja. Mo Woo Ji sangat marah. Orang tua ini benar-benar pengkhianat. Dia hanya menipunya. Mengenai hidup atau mati suyin, orang tua ini jelas tidak peduli. Mo Woo Ji tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa suyin memiliki satu halaman kitab luo. Jika suyin jatuh dari sini, dia seharusnya bisa menyelamatkan hidupnya. Maafkan aku, kakak Woo Ji. Aku memang sedikit egois. Kamu juga tahu bahwa teman daumu sudah ada di sini selama bertahun-tahun. Jika dia ingin mati, dia pasti sudah mati sejak lama. Aku benar-benar butuh bantuanmu. Kalau kau tidak membantuku, aku bahkan tidak punya hak untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kun Yun tahu bahwa ini bukan saatnya untuk membuat Mo Woo Ji marah. Kalau tidak, semua rencana jahatnya selama bertahun-tahun akan sama saja dengan menimba air dengan saringan. Mo Woo Ji berkata dengan lemah, berapa banyak barang yang kau miliki. Barang-barang bagusku tidak akan lebih lemah dari energi penciptaan selama pemulihan dunia dewa. Jangan khawatir, aku akan memberimu sebagian saat waktunya tiba. Itu pasti akan membuatmu melangkah ke tahap dewa persatuan tingkat menengah. Ketika Kun Yun mendengar Mo Woo Ji bertanya tentang barang-barangnya, dia menjadi bersemangat. Dia buru-buru menambahkan minyak ke dalam api. Aku butuh setengahnya, dan aku akan memilih terlebih dahulu. Mo Woo Ji tidak berekspresi. Dia tahu bahwa peluangnya untuk menang melawan Kun Yun tua ini tidak tinggi. Itu terlalu kejam. Kun Yun berkata tergesa-gesa, bukankah kau mendapatkan kristal kisi dewa primal? Selama kamu masih memiliki beberapa pecahan kristal kisi dewa primal, aku dapat membantumu menemukan bunga paramita melalui kristal kisi dewa primal. Bunga paramita sangat bermanfaat. Mungkin Anda bisa. Mo Woo Ji melambaikan tangannya, berhenti. Aku sudah pernah melihat bunga paramita sebelumnya. Bunga itu tidak sehebat itu. Apa? Kau sudah melihat bunga paramita? Suara Kun Yun dipenuhi ketakutan. 1087. Karena ketakutan Kun Yun, kendalinya atas Tau Taipot tidak lagi semulus sebelumnya. Sekali lagi, Mo Woo Ji merasa dirinya jatuh seperti batu yang jatuh. Meskipun Mo Woo Ji memiliki saluran penyimpanan roh dan tidak khawatir akan terluka, dia tetap memarahi, Kun Yun, apakah kamu ingin aku jatuh dan mati? Itu hanya bunga lili laba-laba merah. Apakah perlu bersikap seperti tikus kecil yang ketakutan? Mo Woo Ji sangat tidak puas dengan ketidakpedulian Kun Yun terhadap kehidupan Chen Suyin. Jika Suyin tidak memiliki kitab Luo, dan jika dia benar-benar jatuh dari sini, maka dia pasti sudah mati. Kun Yun akhirnya kembali tenang. Setelah mengendalikan hukum ruang di sekitarnya, Mo Woo Ji akhirnya melambat. Setelah menghabiskan waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa, dia akhirnya bertanya, di mana kamu melihat bunga lili laba-laba merah. Apakah warnanya merah? Mo Woo Ji berkata, benar sekali, itu memang transformasi merah. Dekat sebuah sekte, bunga itu melayang di udara dan lebarnya setidaknya seratus kaki. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang salah dengan bunga itu? Mo Woo Ji tahu bahwa Kun Yun belum pernah ke benua dewa, jadi dia tidak menyebutkan apapun tentang Akademi Pembelajaran Nirvana. Mendesah Kun Yun menghela nafas panjang, ada dua bunga paramita, satu merah dan satu putih. Kedua bunga ini dapat memungkinkan seseorang mencapai pantai seberang. Bagi seluruh alam dewa, pengendali dao ilahi adalah nirwana. Mo Woo Ji bukan orang bodoh. Begitu mendengar kata-kata Kun Yun, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ekspresinya berubah saat dia berkata, maksudmu kita menghancurkan tangga emas yang diletakkan oleh Sagil Luosu, dan menghancurkan menara dewa yang dibangun oleh para kultifator dari dunia dewa. Resi Luosu masih bisa datang ke alam dewa melalui bunga paramita. Suara Kun Yun dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kelelahan, kau benar. Mungkin orang yang datang ke alam dewa bukanlah Sagil Luosu, tapi apa bedanya? Hukum langit dan bumi di dunia dewa baru saja dipulihkan. Bagi semua yang memiliki tahta dewa, ini adalah sepotong daging yang lesat. Apa maksudmu? Mo Woo Ji bertanya tanpa sadar. Kun Yun berkata pelan, sebuah domain alam yang baru saja dipulihkan oleh hukum penciptaan. Terlebih lagi, domain alam ini adalah level tertinggi di seluruh alam semesta. Dalam hal tersebut, siapapun akan memiliki kesempatan atau peluang untuk melangkah ke jalan ilahi dengan bantuan alam ilahi. Mereka dapat mengekstrak saluran dunia dari dunia dewa, mereka dapat melucuti takdir dunia dewa, dan mereka bahkan dapat memperbaiki retakan di dunia dewa untuk menemukan rahasia membelah surga. Bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata Kun Yun, hati Mo Woo Ji hancur. Dia tidak hanya menyinggung Sagil Luosu, dia juga pemilik tanah manusia di Nirvana Learning Academy. Bukan hanya itu saja, sekte fana alam dewa masih memiliki Suai Guo dan Dahuang. Jika dewa bertahta seperti Sagil Luosu datang ke alam dewa, akankah mereka melepaskannya begitu saja? Kun Yun, mengapa kamu masih membuang-buang waktu? Ayo cepat kita hancurkan bunga lili laba-laba merah itu. Bukankah Tautipot Anda merupakan harta karun keberuntungan yang luar biasa? Cepat kembali? Cepat! Mo Woo Ji berteriak cemas. Mo Woo Ji tahu bahwa meskipun susunan pemindahan melintasi samudera Nirvana kepunahan belum rampung, dia tahu tentang pulau penyulaut. Meskipun dia tidak tahu siapa orang di pulau penyulaut itu, dia bahkan tidak takut pada Kun Yun, jadi dia yakin dia tidak akan takut pada orang itu. Kun Yun terdiam. Bagaimana mungkin Mo Woo Ji tidak tahu bahwa dia telah ditipu lagi? Wajahnya berubah jelek saat dia bertanya, Kun Yun, apakah kamu berbohong padaku lagi? Pot Tautai milikmu tidak bisa naik. Maafkan aku, Saudara Woo Ji. Aku tidak bermaksud berbohong padamu. Sebenarnya, Tautai pot bisa digunakan. Namun, saya harus menunggu hingga tingkat kultivasi saya pulih ke tahap kuasa sage setengah langkah. Lagipula, tempat yang akan kita tuju pasti akan memungkinkanku pulih ke tahap kuasa sage setengah langkah. Karena itu, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku berbohong kepadamu. Kata-kata Kun Yun jelas tidak meyakinkan. Mo Woo Ji tahu bahwa bekerja dengan orang seperti Kun Yun tidaklah dapat diandalkan. Dia harus selalu waspada terhadap orang ini yang berbohong kepadanya. Untungnya, dia tidak sepenuhnya tidak berdaya. Ketika Kun Yun meminta maaf, Mo Woo Ji langsung keluar dari batas-batas Tao Taipot milik Kun Yun. Dia memiliki saluran penyimpanan roh. Dia tidak percaya bahwa tanpa jagal Kun, dia, Mo Woo Ji, masih harus memakan babi berburu. Kau bisa mengendalikan tubuhmu agar tidak jatuh. Kun Yun merasakan bahwa Mo Woo Ji hendak meninggalkan Tao Taipot milik Kun Yun. Ia langsung berseru. Mo Woo Ji adalah orang pertama yang dia temui yang mampu mengendalikan tubuhnya di lembah pemakaman dewa tanpa bantuan harta karun keberuntungan tertinggi. Pada saat ini, jantung Kun Yun berdebar kencang. Mungkinkah teknik mortal benar-benar mengerikan? Dia bahkan mempunyai pemikiran, jika dia membantu Mo Woo Ji, Mo Woo Ji bahkan mungkin bisa mendapatkan tahta bijak di masa depan. Jika memang begitu, dia pun akan mendapat manfaatnya. Tentu saja, Mo Woo Ji tidak peduli dengan Kun Yun. Dia berusaha sekuat tenaga mengendalikan tubuhnya dan maju menyerang. Tidak peduli bagaimana Mo Woo Ji mengaktifkan saluran penyimpanan rohnya atau bagaimana hukum ruang di sekitarnya berubah, ia hanya bisa memperlambat Ia tidak dapat benar-benar mundur. Suara Kun Yun datang tepat pada waktunya, Saudara Woo Ji, kamu tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Tidak peduli seberapa hebat metodemu, tingkat kultifasimu terlalu lemah. Kamu tidak akan bisa melepaskan diri dari belenggu di sini. Saya punya ide. Ikuti saya untuk mengambil sumber daya saya. Saya akan bekerja keras untuk membantu Anda meningkatkan level kultifasi Anda. Kalau begitu, kita akan kembali ke benua dewa secepat yang kita bisa. Mungkin saat kita kembali, para bijak itu tidak akan bisa berkomunikasi dengan Bunga Paramita. Lagi pula, berkomunikasi dengan Bunga Paramita membutuhkan waktu. Mo Woo Ji menghela nafas. Dia akhirnya menyerah pada usahanya yang sia-sia dan membiarkan dirinya turun. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia mengeluarkan seni penghancuran besar dan mulai mempelajarinya. Kalau dia kembali ke dunia dewa dan negeri manusia hancur, dia akan menggunakan seni penghancuran besar ini untuk membalas. Jadi bagaimana jika mereka memiliki tahta dewa atau bahkan seorang bijak? Karena mereka telah menyinggung Mo Woo Ji, maka jangan berpikir dia tidak akan membalas. Seni penghancuran agung tercatat pada gulungan kulit emas. Saat Mo Woo Ji mengeluarkan seni penghancuran agung, Kun Yun melihat sekilas energi kuno dan luas itu. Jantung Kun Yun berdebar kencang. Ini adalah seni suci yang agung. Itu benar-benar seni suci yang agung. Orang lain mungkin tidak tahu tentang seni suci agung, tapi dia, Kun Yun, sangat jelas tentang hal itu. Saudara Woo Ji, apakah kamu benar-benar memperoleh seni suci agung? Suara Kun Yun bergetar. Ketika Mo Woo Ji memperoleh seni penghancuran besar dan transformasi roh surgawi, dia sedang sibuk memurnikan potnya. Mo Woo Ji tidak peduli dengan Kun Yun. Karena dia berani mengeluarkan seni penghancuran besar, dia tidak takut Kun Yun akan merebutnya. Setelah beberapa saat, melihat Mo Woo Ji mengabaikannya, Kun Yun hanya bisa berkata, Saudara Woo Ji, bisakah kamu menurunkan seni suci rendah dari seni suci besar ini agar aku bisa mengolahnya? Mo Woo Ji bertanya dengan ragu, apa yang dimaksud dengan seni suci rendah? Kun Yun buru-buru menjelaskan, seni suci agung hanya dapat dikembangkan dalam buku penciptaan asli. Begitu diukir menjadi salinan, itu akan menjadi seni suci rendah. Jika seni suci kecil diukir, itu akan menjadi seni suci yang lebih terfragmentasi. Mo Woo Ji menjawab dengan, Oh, dan tidak mengatakan apapun lagi. Melihat Mo Woo Ji tidak berbicara, hati Kun Yun dipenuhi dengan ketidaksabaran. Dia hanya bisa berkata, Tuan Woo Ji, kita adalah saudara di dunia ini. Siapakah kita? Kau mengajariku seni suci kecil. Jika kau mempelajari seni suci besar, jika kau membutuhkan bantuanku di masa depan, bukankah sepatah kata pun darimu sudah cukup. Mo Woo Ji tertawa dingin, aku tidak berani berteman dengan orang tua licik sepertimu. Kun Yun ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Saudara Woo Ji, apa nama seni suci agung milikmu itu? Seni penghancuran hebat. Mo Woo Ji tidak mau repot-repot berbohong kepada Kun Yun, jadi dia menjawab dengan jujur. Mendengar bahwa itu adalah seni sakral kuno, seni penghancuran besar, hati Kun Yun semakin gatal, Saudara Woo Ji, selama kamu mempelajari seni penghancuran kecil untukku, jika kamu menjadi seorang sage di masa depan, aku pasti akan mendukungmu. Aku akan menjadi milikmu. Apa maksudmu? Mo Woo Ji bertanya. Dia mendengar dari Kun Yun bahwa hanya ada delapan sage. Meskipun dia tidak berpikir bahwa mortal daunnya lemah, dia tidak berpikir bahwa itu lemah. Meskipun dia tidak menganggap daun mortalnya lemah, dia tidak cukup sombong untuk membandingkan dirinya dengan seorang sage. Tidak perlu membicarakan seorang sage, bahkan jika Kun Yun ini memulihkan kekuatan penuhnya, dia akan tetap menjadi makhluk seperti semut di hadapan orang ini. Kun Yun berkata dengan serius, Saudara Woo Ji, sebelumnya aku berpikir bahwa daun fanamu sangat luar biasa, dan kau bahkan mungkin mampu membangun daun alam semesta. Namun, jauh di dalam hatiku, aku masih merasa bahwa daun fanamu masih agak jauh dari para sage itu. Kali ini, kamu benar-benar mampu mengendalikan tubuhmu di gua pemakaman dewa dan menunda hukum ruang. Ini membuatku merasa bahwa aku mungkin telah salah melihat. Di masa depan, kau mungkin benar-benar memiliki kualifikasi untuk bertarung memperebutkan tahta sage. Lebih jelas daripada siapapun tentang daun ku. Tidak perlu berbicara tentang sage, aku masih jauh dari mampu bertarung memperebutkan tahta kaisar dewa. Dan setiap pertarungan untuk tahta bijak adalah proses tumpukan mayat dan lautan darah. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa anda lakukan sendiri. Anda tidak hanya membutuhkan sekte, anda juga membutuhkan banyak pengikut. Kau ingin menjadi pengikutku? Tanya Mo Woo Ji tak percaya. Kun Yun buru-buru berkata, Saudara Woo Ji, jangan salah paham. Aku cuma bilang kalau kamu benar-benar punya kualifikasi untuk bertarung memperebutkan tahta bijak suatu hari nanti, aku bersedia mengikutimu untuk menaklukkan dunia. 1088 K.K., ini janji yang tidak nyata. Aku tidak membutuhkannya. Mo Woo Ji tidak ragu untuk menolak permintaan Kun Yun. Itu sungguh menggelikan. Bertarung untuk memperebutkan tahta sage. Dia, Mo Woo Ji, belum ingin mati. Kun Yun, orang tua ini, berani sekali memintanya untuk bertarung demi tahta sage. Orang tua ini jelas-jelas berniat jahat. Kun Yun tidak menyangka Mo Woo Ji akan menolak idenya tanpa ragu. Tahta sage. Dari lubuk hati Kun Yun, dia memang merasa bahwa Mo Woo Ji memiliki potensi untuk bertarung memperebutkan tahta sage. Dia ingin mengatakan ini terlebih dahulu. Di masa depan, ketika Mo Woo Ji benar-benar bertarung untuk memperebutkan tahta suci, dialah Kun Yun yang akan mendapatkan keuntungan paling banyak. Oleh karena itu, apa yang diucapkannya adalah kebenaran dan tidak ada sesuatu pun yang bersifat ilusi pada dirinya. Kata-kata ini memang diucapkan karena seni suci kecil. Yang lebih penting, itu karena dia ingin berinvestasi pada Mo Woo Ji. Tentu saja, dia juga tahu bahwa peluang Mo Woo Ji untuk bertarung memperebutkan tahta sage kurang dari 1%. Namun, bagi siapapun, tidak perlu membicarakan 1%. Bahkan jika itu 1%, mereka tetap akan memperjuangkannya. Siapa yang menyangka Mo Woo Ji akan menolaknya dengan tegas? Di dalam hatinya, Kun Yun sebenarnya tidak sejahat yang dipikirkan Mo Woo Ji. Selama Mo Woo Ji benar-benar bisa memperjuangkan tahta sage, dia akan berusaha sekuat tenaga mendukung Mo Woo Ji. Akan tetapi, itu dengan syarat Mo Woo Ji memiliki kualifikasi untuk bertarung memperebutkan tahta sage. Dia juga mempertimbangkan situasi di mana Mo Woo Ji gagal dan meninggal. Jika Mo Woo Ji meninggal, dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan Mo Woo Ji. Dia bisa dengan mudah mendapatkan semua manfaat dari Mo Woo Ji. Apa yang belum pernah dilihat Kun Yun sebelumnya. Mo Woo Ji mengolah Daofana dan sangat luar biasa. Akan aneh jika dia tidak memiliki rahasia apapun. Setelah Mo Woo Ji meninggal, dia pasti tidak akan membiarkan rahasia Mo Woo Ji bocor. Bagaimanapun, itu adalah rahasianya, Kun Yun. Adapun mayat Mo Woo Ji, Keke, itu tentu saja menjadi bukti yang dia, Kun Yun, persembahkan kepada sang bijak untuk memperbaiki keadaan. Melihat Mo Woo Ji tidak tergerak oleh ini, Kun Yun hanya bisa berkata, Kakak Woo Ji, bukankah kultifasimu terlalu rendah? Saat kita memasuki tempat aku menyembunyikan harta karunku, aku akan mengajakmu bertemu dengan seorang teman lama. Teman lamaku itu punya harta karun. Selama kamu bisa meminjamnya selama beberapa tahun, aku jamin kamu akan Dewa Persatuan dalam waktu singkat. Harta karun apa? Bahkan Mo Woo Ji tak dapat menahan diri untuk bertanya. Pelat waktu, Kun Yun terkekeh dan berkata dengan nada misterius. Mo Woo Ji belum pernah mendengar tentang Time Plate sebelumnya. Sekarang setelah Kun Yun mengatakan bahwa Time Plate dapat memungkinkannya untuk melangkah ke tahap Raja Dewa dalam waktu singkat, Mo Woo Ji langsung tergerak, apa maksudmu? Pelat waktu ini dapat memungkinkan saya memasuki tahap Dewa Kesatuan dalam waktu singkat. Nada bicara Kun Yun menjadi lebih yakin dan dia berkata dengan sikap yang tidak dapat disangkal, benar sekali, pelat waktu ini memiliki kemampuan untuk mempercepat waktu. Terlebih lagi, setelah berakselerasi, pemahamannya terhadap hukum dao surgawi tidak akan terpengaruh sama sekali. Selama Anda punya cukup barang untuk dikonsumsi Time Plate, Anda akan bisa memperoleh jumlah waktu yang Anda inginkan. Ada harta karun seperti itu. Mo Woo Ji juga bersemangat. Saat itu, dia telah memperoleh sebuah cakram arah konversi waktu yang tidak berguna, tetapi dia telah memperoleh banyak manfaat darinya. Jika dia dapat memperoleh pelat waktu yang bahkan tidak akan terpengaruh oleh hukum, itu akan menjadi bantuan yang sangat besar baginya. Kun Yun berkata dengan bangga, tentu saja, ini adalah harta karun keberuntungan yang tertinggi. Bahkan delapan orang bijak agung menginginkannya. Itulah sebabnya aku sangat ingin datang ke sini terlebih dahulu. Di masa depan, ketika para orang bijak itu datang ke alam dewa, apakah akan ada bagian dari tempat ini untuk kita? Kau bilang kau ingin meminjamnya. Mo Woo Ji mengingat kata-kata Kun Yun. Kun Yun berkata dengan canggung, benar sekali. Saat waktunya tiba, aku akan menitipkan pot Tao Taiku padanya dan menjanjikan banyak keuntungan. Aku pasti bisa meminjam time plate. Kau sebenarnya tidak ingin merebutnya dan malah ingin meminjamnya. Ini benar-benar di luar dugaanku. Nada bicara Mo Woo Ji mengandung sedikit nada meremehkan. Mengenai karakter Kun Yun, Mo Woo Ji tidak percaya padanya sama sekali. Kun Yun berkata dengan malu, orang itu terlalu kuat. Bahkan orang bijak pun takut padanya. Siapa dia? mendengar bahwa bahkan para sage takut pada orang ini, Mo Woo Ji sedikit terkejut. Tao Monarch Darkest, Ku Xin Ren. Jawab Kun Yun. Ketika Mo Woo Ji mendengar nama ini, ia mulai curiga apakah orang ini ada hubungannya dengan Kukai. Mo Woo Ji tidak yakin apa nama Marga Kukai. Ia mengira Kukai menggunakan nama ini karena ia terpojok sehingga ia menamai dirinya Kukai. Jika Tao Monarch Darkest Ku Xin Ren benar-benar ada hubungan darah dengan Kukai, maka nama Kukai mungkin bukan alasan yang dipikirkannya. Mo Woo Ji ragu sejenak sebelum berkata, kalau begitu, aku akan memberikan seni penghancuran tertulis itu kepadamu setelah kita mendarat. Ini karena time plate membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Dulu ketika hukum penciptaan memulihkan dunia dewa, aku dihalangi oleh para ahli dewa persatuan ras dewa. Aku tidak berhasil memperoleh urat spiritual dewa tingkat puncak. Kau harus meminjamkanku beberapa. Mo Woo Ji tidak meragukan kata-kata Kun Yun. Sekalipun Kun Yun penuh dengan tipu daya jahat, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Mengenai permintaan urat spiritual dewa dari Kun Yun, Mo Woo Ji sudah merencanakannya. Bahkan jika ini tidak terjadi, dia tetap akan mendapatkan beberapa urat spiritual dewa dari Kun Yun. Dengan kekuatan Kun Yun dan standar Arai Dao, ditambah fakta bahwa tidak ada seorang pun yang menghalanginya, dia pasti mampu memperoleh lebih banyak urat spiritual dewa daripadanya. Baiklah, aku akan memberimu seratus urat spiritual dewa tingkat puncak. Semuanya membawa energi penciptaan. Kun Yun tidak ragu untuk menyetujui permintaan Mo Woo Ji. Hati Mo Woo Ji tersentak. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk melebih-lebihkan jumlah urat spiritual dewa yang akan diperoleh Kun Yun. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Kun Yun, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Kun Yun. Kalau tidak, orang ini tidak akan meminta nilai seratus sekaligus. Lima ratus urat nadi dewa tingkat puncak. Tidak ada tawar-menawar. Jika kau setuju, setujulah. Jika tidak, lupakan saja. Kata-kata Mo Woo Ji sangat lugas. Baiklah, aku setuju. Kun Yun tidak ragu untuk menyetujuinya sekali lagi. Mo Woo Ji mulai mendesah. Berapa banyak pembuluh darah spiritual dewa tingkat puncak yang diperoleh orang ini. Setelah mencapai kesepakatan, Kun Yun agak sadar diri. Saat Mo Woo Ji menyimpulkan seni penghancuran besar, dia membantu Mo Woo Ji mengendalikan sosoknya yang terjatuh. Waktu berlalu begitu saja. Sebulan kemudian, Mo Woo Ji tiba-tiba melambaikan tangannya di udara. Di bawah Mo Woo Ji, Kun Yun segera merasakan energi kehancuran yang mengerikan. Meskipun dia berada di udara, dia tidak meragukan bahwa energi kehancuran ini akan mencabik-cabik tubuh jasmani dan roh primordialnya. Sungguh seni penghancuran besar yang mengerikan. Kun Yun yakin bahwa Mo Woo Ji baru menyentuh permukaan seni penghancuran besar. Hanya permukaan seni penghancuran besar saja sudah mampu menghancurkan hukum ruang di sekitarnya. Hal ini membuat Kun Yun semakin bersemangat mempelajari seni penghancuran. Boom-boom-boom. Ruang di sekitarnya mulai runtuh. Kun Yun bergegas bersembunyi di dalam Tao Taipot. Meskipun Tao Taipot melindunginya, Kun Yun masih bisa merasakan riak-riak kuat di angkasa. Kehendak spiritualnya sama sekali tidak dapat keluar. Saat itu terjadi, kehendak spiritualnya akan dihancurkan oleh seni penghancuran besar Mo Woo Ji. Kun Yun menghela nafas. Sebelumnya, dia mengira bahwa dia masih berada di level yang sama dengan Mo Woo Ji. Sekarang setelah Mo Woo Ji menguasai seni penghancuran besar, dia tahu bahwa dia semakin menjauh dari Mo Woo Ji. Ledakan terus-menerus terdengar. Di udara, Mo Woo Ji terus-menerus membentuk segel tangan. Meskipun hukum di sini sangat kuat, di bawah seni penghancuran besar Mo Woo Ji, suara retakan bisa terdengar. Berdiri di udara, Mo Woo Ji sangat bersemangat. Seni penghancuran hebatnya memang berada di level pemula. Seni penghancuran hebat level pemula ini sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Setelah seni penghancuran besarnya mencapai penyelesaian utama, bahkan dunia dewa hanya akan dianggap sebagai seni penghancur. Ini sebenarnya adalah seni sakral yang bahkan dapat menghancurkan hukum langit dan bumi. Di bawah seni sakral ini, lautan kesadaran dan keinginan spiritualnya tidak akan lagi terhalang. Tidak mengherankan jika seorang ahli dewa kesatuan dari ras dewa dapat membunuh jutaan orang dengan seni kutukan kecil yang tidak lengkap. Dengan kata lain, seni sakral ahli dewa kesatuan itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai seni kutukan kecil. Jika pihak lain menggunakan seni kutukan besar. Memikirkan hal ini, Mo Woo Ji merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Jika seni sakral yang hebat itu menyebar, seberapa mengerikankah hal itu? Sambil menarik nafas dalam-dalam, Mo Woo Ji bertekad. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan seni penghancuran hebatnya menyebar. Seni sakral hebat yang dapat menghancurkan langit dan bumi bukanlah kabar baik bagi bentuk kehidupan apapun. Peng, Mo Woo Ji merasakan benturan kuat datang dari bawah kakinya, diikuti oleh suara gemerisik. Baru pada saat itulah Mo Woo Ji menyadari bahwa dia telah berhenti. Kedua kakinya berada di dasar pot Tao Tai milik Kun Yun. Dia tidak melihat Kun Yun, jadi orang ini pasti berada di bawah panci. Mo Woo Ji melangkah turun. Tak lama kemudian, Kun Yun muncul dari dasar panci. Saat itu, seluruh tubuhnya tertutup lumpur. Sambil menyeka lumpur dari wajahnya, dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, Kakak Woo Ji, seni penghancuran hebatmu hampir menghancurkanku. Mo Woo Ji tidak menjawab Kun Yun. Sebaliknya, ia mengirimkan kehendak spiritualnya keluar. Energi spiritual dewa di sini tidak padat. Sebaliknya, ada aura abu-abu dan kuno di sekitarnya. 1089 Ini adalah tanah harta karun kultivasi yang kau sebutkan. Mo Woo Ji sedikit curiga dengan kata-kata Kun Yun. Kun Yun menggunakan teknik penghilang debu pada dirinya sendiri dan terkekeh, tentu saja tidak. Ini adalah gua pemakaman dewa. Kita bisa menyelamatkan nyawa kita di sini. Namun, tempat yang akan kita tuju disebut tanah peristirahatan para dewa. Saat kita tiba di tanah peristirahatan para dewa, kalian akan tahu bahwa ada banyak sekali jenius dan pakar di alam semesta. Mo Woo Ji mengangguk. Dia mengeluarkan sepucuk surat giyok dan menyerahkannya kepada Kun Yun. Ini adalah bagian dari seni penghancuran besar milikku. En, menurut kata-katamu, itu seharusnya adalah seni penghancuran kecil. Aku ingin kau membawaku ke daum monark Darkest, Kusin Ren. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Kun Yun menerima surat giyok itu, menepuk dadanya, mengambil pot dan pergi. Dibandingkan dengan Mo Woo Ji, dia bahkan lebih nekat ingin pergi ke tanah peristirahatan para dewa. Akademi Pembelajaran Nirvana Setelah pemulihan dunia dewa, ini adalah satu-satunya tempat yang tidak terlalu terpengaruh. Hukum-hukum Akademi Pembelajaran Nirvana jauh lebih lengkap daripada hukum-hukum tempat lain di benua dewa. Sekarang setelah hukum-hukum dunia dewa telah dipulihkan, selain beberapa bagian Akademi Pembelajaran Nirvana yang telah mengalami beberapa perubahan, sebagian besar tempat hanya memiliki hukum mereka yang dipulihkan. Negeri manusia seperti ini, tidak banyak perubahan pada bentang alamnya. Meskipun susunan pertahanan yang dipasang Mo Woo Ji hancur oleh hukum pemulihan alam dewa, Bai Yue masih ada. Setelah pemulihan alam dewa, Bai Yue adalah orang pertama yang memperbaiki susunan pertahanan tersebut. Setelah pemulihan dunia dewa, kultivasi Bai Yue telah mencapai tahap dewa dunia awal. Walaupun ini masih dianggap yang terlemah di Akademi Pembelajaran Nirvana, ini masih jauh lebih kuat dibandingkan saat dia dan Mo Woo Ji sama-sama berada di bawah tahap dewa surgawi. Karena kultivasi Bai Yue rendah, dia tahu bahwa dia hanya akan disiksa jika keluar. Oleh karena itu, dia jarang keluar. Sebaliknya, dia tinggal di tanah manusia untuk berkultivasi. Adapun apa yang dilakukan Mo Woo Ji di dunia dewa, dia tidak begitu jelas. Dia hanya tahu bahwa Mo Woo Ji menghilang setelah menerima misi dari seorang tetua sekte. Dengan kekuatannya saat ini, tidak perlu membicarakan tentang balas dendam untuk Mo Woo Ji. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mencari tahu kemana Mo Woo Ji pergi. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah terus-menerus berkultivasi dan meningkatkan kultivasinya. Pada saat ini, di pintu masuk luar Nirvana Learning Academy, Nirvana Dao City, seorang wanita dengan gaun abu-abu sederhana berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Nirvana Dao City yang megah. Dia terdiam cukup lama. Ketika dia melihat kata-kata ini, dia sejenak teringat pada jalan yang telah ditempuhnya dalam 10.000 tahun terakhir. Kota Nirvana Dao sama dengan Akademi Pembelajaran Nirvana. Setelah hukum dunia dewa dipulihkan, kota Nirvana Dao tidak banyak terpengaruh. Pada saat ini, kota itu masih merupakan kota dewa-dewa terbesar di benua dewa. Wanita berpakaian abu-abu itu menatap kata-kata itu selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa sebelum dia menarik kembali pandangannya dan melangkah memasuki kota Dao. Setelah memasuki kota Nirvana Dao, dia langsung berjalan menuju serikat tugas kota Nirvana Dao. Kakak senior, apakah kamu akan mengeluarkan misi? Orang di jendela itu adalah seorang wanita muda berpakaian merah yang tampak semudah dirinya. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi wanita berpakaian abu-abu itu seharusnya lebih tinggi darinya, setidaknya dewa yang terlambat. Wanita berpakaian abu-abu itu buru-buru membungkuk dan berkata, saya ingin bertanya tentang seseorang. Namanya Mohuji. Saya dengar dia ikut serta dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana dan akhirnya masuk Akademi Pembelajaran Nirvana. Ah, wanita berpakaian merah itu berseru kaget. Dia buru-buru berkata, aku tahu tentang kakak senior mo yang kau bicarakan. Dia berpartisipasi dalam seleksi pertempuran penggarap nakal dan lulus lebih awal. Dalam penilaian akhir, dia masih menduduki peringkat ke-22. Kau benar, dia berhasil masuk Akademi Pembelajaran Nirvana. Hanya saja dia memilih tanah manusia, itulah sebabnya tidak ada berita tentangnya. Oh benar, dia juga punya nama lain, Rock Cultivator 2705. Dulu, dia menggunakan nama ini saat penilaian. Wanita berpakaian merah itu mengatakan semuanya dalam satu tarikan napas. Semua yang dia katakan bukanlah rahasia di benua dewa. Benar, benar, itu dia. Di mana dia? Apakah dia masih di Nirvana Learning Academy? Wanita berpakaian abu-abu itu memegang tangan wanita berpakaian merah dengan penuh emosi. Suaranya sedikit tercekat dan dua aliran air mata mengalir tak terkendali. Sudah berapa tahun, dia selalu mencari Tuan Mudanya. Dari Zensing ke dunia abadi, dari dunia abadi ke domain dewa. Selama ini, dia hanya mendengar sedikit-sedikit berita tentang Tuan Mudanya. Hanya dengan mengandalkan berita-berita ini, dia masih berhasil menemukan jalan menuju kota Nirvana Dao. Bahkan gadis berpakaian merah di jendela misi merasakan hatinya bergetar karena antisipasi saat melihat ekspresi keterkejutan dan keinginannya. Apakah dia rekan taumu? Wanita berpakaian merah itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Dia benar-benar tersentuh oleh antisipasi semacam ini. Wajah wanita berpakaian abu-abu itu sedikit memerah. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, dia Tuan Mudaku. Apa? Wanita berbaju merah itu menatap wanita berbaju abu-abu dengan tak percaya. Pihak lain jelas-jelas berbicara dari lubuk hatinya. Seorang dewa surgawi tahap akhir benar-benar bersedia menjadi pelayan wanita orang lain. Dan begitu taat beragama. Wanita berpakaian abu-abu itu adalah orang yang pergi dari dunia kultifasi ke dunia abadi, lalu dari dunia abadi ke dunia dewa, Yan'er. Selama 10.000 tahun terakhir, dia telah menyelidiki berbagai tempat dan lolos dari kematian berkali-kali. Selama bertahun-tahun, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah menemukan Tuan Mudanya, Mowuji. Saat itu, akar spiritual kayu murni tingkat puncaknya hancur. Tuan Mudanya lah yang membawanya mencari bantuan sejauh miliaran mil, mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki domen terpencil lima elemen. Baru setelah itu, dia selamat. Selain itu, akar spiritualnya meningkat ke tingkat berikutnya, menjadi akar spiritual kayu tingkat puncak yang bermutasi. Akan tetapi, justru karena hal inilah dia tidak ingat lagi betapa baik Tuan Mudanya memperlakukannya. Meski begitu, Tuan Mudanya tidak menyesal. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya di hutan kabut petir. Kata-kata Tuan Mudanya masih terngiang di telinganya. Bekerja keraslah untuk hidup. Di seluruh alam semesta, hanya ada satu Tuan Muda seperti itu di keluarganya. Apapun yang terjadi, dia harus menemukan Tuan Mudanya. Tidak, dia harus menemui Tuan Mudanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia mendengarkan kata-kata Tuan Mudanya dan bekerja keras untuk bertahan hidup sampai hari ini. Tolong beritahu aku, di mana Tuan Mudaku? Apakah dia masih di Akademi Pembelajaran Nirvana? Suara Yan, R yang bergetar mengandung sedikit permohonan. Gadis berjubah merah itu bisa merasakan kerinduan Yan, R pada Tuan Mudanya. Dia ragu sejenak sebelum berkata, kakak senior Mo adalah seorang jenius yang menakjubkan. Namun, dia memilih untuk pergi ke negeri manusia. Negeri manusia adalah tempat dengan masa depan paling kecil di Akademi Pembelajaran Nirvana. Kudengar setelah kakak senior Mo memasuki negeri manusia, tidak ada kabar tentangnya. Saya bahkan mendengar bahwa kakak senior Mo meninggal saat menjalankan misi. Itu tidak mungkin. Yan, R tidak menyadari bahwa suaranya terlalu keras, sehingga menarik perhatian banyak orang. Tampaknya merasakan bahwa suaranya terlalu keras, Yan, R buru-buru berkata dengan nada meminta maaf, maaf. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya bisa memasuki tanah manusia di Akademi Pembelajaran Nirvana? Gadis berjubah merah itu tidak menyalahkan Yan, R. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk masuk ke Akademi Pembelajaran Nirvana? Tepat saat dia tengah memikirkan cara untuk menolak Yan, R, sebuah teriakan melengking terdengar dari luar aula penugasan. Semua kultifator di aula bergegas keluar dengan panik. Bahkan gadis berjubah merah yang sedang berbicara dengan Yan, R menyerap pada pekerjaannya dan bergegas keluar. Yan, R mengikuti kerumunan itu ke jalan. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat langit di atas Nirvana Learning Academy. Di sana, bunga merah dengan radius ratusan meter mengambang. Bunga merah itu terus-menerus memancarkan cahaya kemasan samar. Meskipun jaraknya cukup jauh dari kota Nirvana Dao, riak Dao yang jernih dan energi Dao surgawi yang dapat dengan mudah membimbing para kultifator ke tingkat berikutnya masih dapat dirasakan oleh semua orang. Meskipun jaraknya sangat jauh, beberapa pembudidaya tetap mulai berhasil menembusnya. Bunga merah itu masih terus berkembang. Tak lama kemudian, ia mencapai radius ribuan meter. Namun, itu masih belum menjadi batasnya. Itu bunga Nirvana dari Nirvana Learning Academy. Tidak, itu hanya sebutan Akademi Pembelajaran Nirvana. Kudengar bunga itu disebut bunga paramita. Setelah diskusi singkat, semua orang mengerti apa maksudnya. Dulu ketika dunia dewa dipulihkan, banyak sekali pembudidaya yang memperoleh kesempatan. Kini, sebuah kesempatan telah terbentang di depan setiap orang. Meskipun bunga paramita berada di langit di atas Akademi Pembelajaran Nirvana, banyak sekali pembudidaya yang masih berbondong-bondong mendekatinya. Tidak perlu dibicarakan lagi tentang fakta bahwa bunga paramita terus menjauh dari Akademi Pembelajaran Nirvana. Bahkan jika bunga paramita tidak bergerak, tidak seorang pun akan melepaskan kesempatan ini. Yan, R juga menyerang ke depan. Setelah bertahun-tahun mencari dan berpetualang, dia tahu pentingnya kekuatan lebih dari siapapun. Sekarang, tidak ada yang mau menjawab pertanyaannya. Dia hanya berada di Dewa Surgawi Level 9. Baginya, meningkatkan kekuatannya bahkan lebih penting. Tepat saat Yan, R menyerbu keluar dari kota Nirvana Dao, sosoknya tiba-tiba berhenti. Itu karena dia melihat sesosok tubuh berwarna kuning melampaui semua orang dengan kecepatan yang luar biasa cepat, melesat ke arah depan. Dia mengenali orang itu, namanya Lei Hongji. Dia juga tahu bahwa Lei Hongji adalah musuh tuan mudanya. Pada saat ini, kecepatan Lei Hongji jelas berkali-kali lipat lebih cepat darinya. Namun, setelah sedikit ragu, Yan, R tetap mengeluarkan sapu tangan untuk menutupi wajahnya. Kemudian, dia maju bersama yang lainnya. Kultifasi Lei Hongji sudah sangat kuat. Jika dia tidak meningkatkan kultifasinya, bagaimana dia bisa membantu tuan mudanya di masa depan. 1090. Semakin dekat seseorang dengan bunga paramita, semakin jelas hukum Dao dari Dao Surgawi. Banyak sekali pembudidaya yang tahu bahwa mereka tidak akan mampu merebut tempat terdekat sehingga mereka mengeluarkan kapal terbang mereka dan mulai berkultifasi dengan ganas. Pada saat ini, bahkan orang-orang dari Akademi Pembelajaran Nirvana tidak mau repot-repot menghentikan bunga paramita atau siapapun yang mendekatinya. Mereka tidak mau kehilangan kesempatan ini. Manfaat pemulihan dunia dewa masih segar dalam ingatan setiap orang. Beberapa dari mereka tidak siap dan tidak berhasil mencapai terobosan. Akibatnya, mereka dipenuhi dengan penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang mau ketinggalan. Yaner tahu bahwa kultifasinya sangat rendah dan dia akan menghadapi kematian jika dia mencoba merebut wilayah bunga paramita. Jadi, dia seperti kebanyakan kultifator lainnya, dia mengeluarkan kapal terbangnya dan mulai berkultifasi dengan ganas. Bakat Yaner awalnya merupakan yang terbaik dari yang terbaik dan setelah mutasi, ia menjadi jenius tingkat puncak. Dulu ketika dia pertama kali datang ke benua dewa, tingkat kultifasinya hanya pada tahap penghormatan abadi tingkat lanjut. Berkat pemulihan alam dewa, dia berhasil melampaui alam kaisar abadi, alam dewa baru lahir. Dan akhirnya alam dewa surgawi yang agung. Kalau saja tidak karena perubahan mendadak pada hukum di tempat dia berada, dia mungkin sudah mencapai lingkaran besar tahap raja dewa. Sekarang bunga paramita membawa hukum dao surgawi paramita yang jelas dan energi unsur langit dan bumi yang padat, kultifasi Yaner meningkat pesat. Dalam waktu singkat, dia bisa merasakan kesengsaraan petir raja dewa. Yaner buru-buru mundur beberapa jarak dan memulai kesengsaraannya. Namun, tidak ada yang peduli dengan kesengsaraan Yaner. Ini karena terlalu banyak orang yang mengalami kesengsaraan seperti mereka. Bukan hanya Yaner. Sebagian besar kultifator yang terjebak dalam kemacetan mulai menerobos dan menjalani kesengsaraan mereka. Tidak perlu membicarakan tentang kesengsaraan petir raja dewa, bahkan kesengsaraan petir dewa dunia dan kesengsaraan petir raja dewa pun tengah mengalaminya. Jika ada seseorang dengan bakat lebih tinggi daripada Yaner di sini, tentu saja Lei Hongji yang ada di depan. Dalam waktu kurang dari setengah hari berkultifasi, dia menyambut dewa kesatuan petir kesengsaraan. Sejak ia mulai berkultifasi, Lei Hongji tidak pernah merasakan hambatan apapun. Bakat orang lain sudah ditetapkan. Bahkan, saat seseorang berjuang melawan emosi negatif, akar spiritual mereka akan menjadi kabur dan melemah. Akan tetapi, akar spiritualnya akan semakin baik seiring ia berkultifasi. Lei Hongji bahkan tidak mempunyai pikiran untuk menghindari kesengsaraan saat ia mulai menjalaninya. Kilatan petir menyambar, memaksa beberapa kultifator di dekat Lei Hongji mundur. Semuanya, cepatlah dan hancurkan bunga paramita ini. Kalau tidak, seluruh dunia abadi akan terlibat dengan bunga ini. Sebuah suara cemas terdengar dari kehampaan. Setelah itu, dua lelaki tua muncul di kehampaan. Itu senior Chang Zheng Sing dan senior Sing Mu. Begitu melihat mereka berdua, sebagian besar orang mulai membungku hormat. Chang Zheng Sing dan Sing Mu bukan hanya merupakan eksistensi yang paling disegani di Akademi Pembelajaran Nirvana, mereka juga merupakan eksistensi dengan status yang sangat tinggi di seluruh benua dewa. Hampir pada saat yang sama ketika mereka berdua tiba, pelangi yang tampak seperti jembatan lengkung batu turun dari kehampaan dan tergantung langsung di bunga lili laba-laba merah. Chang Zheng Sing dan Sing Mu segera mengeluarkan harta karun ajaib mereka dan mulai menyerang bunga paramita. Pada saat yang sama, mereka berteriak, semuanya serang bunga paramita bersama-sama, cepatlah. Banyak pengikut Akademi Pembelajaran Nirvana dan beberapa kultifator yang menghormati keduanya mulai mendengarkan kata-kata Chang Zheng Sing dan Sing Mu saat mereka mulai menyerang bunga paramita. Namun, kebanyakan orang menutup telinga terhadap hal itu dan terus berkultifasi. Di mata mereka, meningkatkan kekuatan mereka sendiri adalah hal yang paling penting. Dengan kata lain, sekalipun langit runtuh, masih ada orang-orang tinggi yang menahannya, dan mereka, orang-orang pendek, akan tetap melanjutkan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mau Ji mengikuti Kun Yun di sekitar gua pemakaman dewa. Hanya dalam beberapa hari, dia bisa merasakan tekanan ekstrim di tempat ini. Pada tingkat kultifasinya, dia bahkan tidak perlu bernapas. Grendao yang dia pahami adalah prinsip bertahan hidup. Namun, Mau Ji merasa sangat sulit bernapas. Seolah-olah dia adalah manusia biasa di ruang yang kekurangan oksigen. Ini bukan tempat yang bagus, kata Mau Ji dengan serius. Kun Yun terkeke, tentu saja. Namun, tempat ini masih jauh lebih baik daripada lembah pemakaman dewa saat itu. Berikan aku urat spiritual dewa terlebih dahulu. Mau Ji merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk berhenti dan meminta urat spiritual dewa kepada Kun Yun. Kun Yun tertawa dan berkata, tidak usah terburu-buru. Saat aku meminjam time plate, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Mau Ji menatap Kun Yun dengan tenang, bolehkah aku meminjam pelat waktu milikmu? Pasti, kata Kun Yun tegas. Baguslah. Karena itu mungkin saja, cepat atau lambat kau harus memberiku urat spiritual dewa. Karena Anda tidak memberikannya kepada saya sekarang, mungkinkah Anda mempunyai niat lain? Kau harus tahu bahwa aku telah memberimu seni penghancuran hebat. Mau Ji tidak bertele-tele saat dia berbicara terus terang. Kun Yun tertawa canggung, er, kau benar. Tak berdaya, Kun Yun hanya bisa memberikan cincin penyimpanan kepada Mau Ji. 500 vena spiritual dewa tingkat puncak. Selain itu, itu adalah vena spiritual dewa pembuka surga. Hukum dao surgawi seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh siapapun. Tapi sekarang, dia malah memberikannya kepada Mau Ji secara gratis. Dia sangat memahami Mau Ji. Jika dia berani tidak memberikannya kepada Mau Ji, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Mau Ji akan langsung bertengkar dengannya dan menyerangnya. Sekarang, dia tidak yakin bisa menghadapi Mau Ji. Kedua, Mau Ji akan berbalik dan pergi. Bahkan jika dia memanggilnya, Mau Ji mungkin tidak akan berhenti. Mau Ji memeriksa cincin penyimpanan itu dan melemparkannya ke dunia fana miliknya dengan puas, tidak buruk. Teruslah memimpin jalan. Dengan 500 urat spiritual dewa tingkat puncak ini, dia tidak akan takut bahkan jika Kun Yun mencoba sesuatu yang aneh. Paling banter, dia hanya akan putus asa. Dengan kemampuannya, dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa menemukan jalan keluar. Mungkin karena dia mengeluarkan lebih dari setengah urat spiritual dewa tingkat puncaknya kepada Mau Ji, Kun Yun tampak kehilangan semangat untuk berbicara. Kecepatan berjalannya juga meningkat secara signifikan. Gua pemakaman dewa tampaknya tak terbatas. Setelah 7 hingga 8 hari, Kun Yun akhirnya berhenti. Kehendak spiritual Mau Ji telah terpantau keluar. Di depannya, sebuah gerbang susunan kekosongan muncul. Gerbang arai membawa serta riak-riak. Riak-riak ini memancarkan aura dao yang kuat dan mendalam. Ketika kehendak spiritual Mau Ji masuk, itu bagaikan lumpur yang memasuki lautan. Dalam sekejap, itu menghilang tanpa jejak. Kakak Wu Ji, buatlah lubang di gerbang susunan ini. Setelah itu, kita bisa masuk. Kun Yun menunjuk ke gerbang susunan dan berkata. Mau Ji menatap Kun Yun dengan bingung, Kakak Kun Yun, ini seharusnya gerbang arai pemindahan kehampaan, kan? Selama kita melangkah masuk, bukankah kita akan dipindahkan? Kun Yun tertawa dingin, kamu bisa mencoba dan melihat apakah kamu bisa dipindahkan. Selama keberani melangkah masuk, seluruh tubuh jasmani dan roh primordialmu akan hancur total. Ini jebakan. Mau Ji terlonjak kaget. Kun Yun menggelengkan kepalanya, itu tidak bisa dianggap jebakan. Karena selain orang-orang sepertimu yang bodoh, semua orang bisa mengetahuinya. Hati Mau Ji hancur. Dia khawatir tentang Chen Suyin. Jika Chen Suyin datang ke sini, memperlakukan tempat ini sebagai gerbang susunan kehampaan, dan melangkah masuk, apa yang akan terjadi? Kun Yun jelas tahu apa yang dipikirkan Mau Ji. Dia berkata dengan acu-ta'acu, apakah menurutmu tempat ini mudah ditemukan? Wanitamu itu bahkan tidak akan bisa menemukan tempat ini. Bahkan Anda, jika saya tidak memimpin jalan, Anda mungkin tidak dapat menemukan gerbang susunan ini meskipun Anda mencarinya selama seratus ribu tahun. Tahukah Anda mengapa saya tidak menyerang gerbang arah ini. Karena aku tidak mengolah Dao Fana. Aku terkungkung oleh hukum langit dan bumi. Jika aku berani menyerang gerbang susunan ini, aku akan terpengaruh oleh aura Dao gerbang susunan itu. Aku akan ditekan oleh hukum langit dan bumi, dan kultifasiku akan jatuh ke nol. Pada akhirnya, aku akan dibunuh. Inikah alasanmu menemukanku? Mau Ji menatap Kun Yun dan bertanya. Kun Yun mengangguk, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu salah satu alasannya. Mau Ji tidak melanjutkan bicaranya. Dia memberi isyarat pada Kun Yun untuk mundur, lalu dia mengeluarkan Half Moon Weighted Halbert miliknya. Pada saat yang sama, beberapa halaman kitab Luo disembunyikan di lautan kesadarannya, siap untuk diaktifkan kapan saja. Dia hanya memilih untuk mempercayai setengah dari kata-kata Kun Yun. Bagi Mau Ji, daripada mempercayai Kun Yun, dia lebih memilih untuk mempercayai dirinya sendiri. Halbert berbobot setengah bulan berubah menjadi busur bulan sabit perak, menyerang ke arah gerbang susunan. Hampir pada saat yang sama ketika Mau Ji memukul gerbang arai, Kun Yun mulai mundur dengan tergesa-gesa. Dia yakin bahwa Daofana Mau Ji dapat mengabaikan hukum gerbang arai ini. Namun, tidak peduli seberapa besar dia mempercayai Mau Ji, dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Jika serangan Mau Ji gagal, maka dia akan mengumpulkan mayatnya dan pergi. Jika serangan Mau Ji berhasil, maka mereka secara alami akan terus bekerja sama. Boom, boom, boom. Tombak berbobot setengah bulan menghantam gerbang susunan, memicu serangkaian ledakan hukum. Mau Ji bisa merasakan aura tak berujung dari berbagai macam hukum mengalir ke arahnya. Aura hukum ini membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Namun, Mau Ji tidak terkejut. Kun Yun benar. Setelah menyerang tempat ini, aura hukum yang luar biasa akan menekan hukum dao milik seorang kultifator. Perasaan ini seperti berpindah dari alam tingkat tinggi ke alam tingkat rendah. Dia mengolah Daofana. Meskipun dia merasakan aura ini, itu sama sekali tidak memengaruhi sirkulasi aura daonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!